Puff, melihat ekspresi Ye King Han, bukannya marah, selirlan malah tertawa terbahak-bahak, matanya sedikit terangkat, yang membuatnya tampak menggoda dan halus. Aku menginginkannya, dia menatap Ye King Han dengan sedikit kegembiraan di matanya, seolah-olah dia telah melihat mainan yang sangat menyenangkan. Alisnya sedikit terangkat, dan dia bertanya apakah kalian semua binatang dengan tubuh bagian bawah. Bukankah ada yang normal? Apa yang kamu sebut normal itu tidaklah abnormal. Pada dasarnya, tubuh bagian bawah orang seperti itu tidak ada gunanya. Sebenarnya, itu bukan salah laki-laki kita, itu salah sang pencipta. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Karena ini tentang pria dan wanita, Ye King Han menjadi lebih berpikiran terbuka, berjalan langsung ke kursi berlengan di sebelahnya, duduk dengan nyaman, dan kemudian meletakkan tangannya di belakang kepalanya, bersenang-senang. Dan berbicara. Hah, apa penjelasannya yang mengejutkan Ye King Han? Selirlan benar-benar bertanya dengan penuh minat. Sederhana saja, tubuh pria dibentuk secara berbeda. Ye King Han tersenyum sedikit dan menyentuh rambutnya. Tentu saja, tidak akan ada ketombe. Matanya berangsur-angsur menjadi lebih dalam, seolah-olah dia telah menjadi seorang sarjana mahatau pria akan terus-menerus menghasilkan aura maskulin. Di sini, di bawah pengaruh nafas ini, laki-laki akan menjadi lebih kuat dan maskulin, dan mereka juga akan menjadi lebih ambisius dan agresif. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh nafas ini, mereka akan memiliki hasrat naluriah terhadap tubuh wanita, dan jika wanita tersebut sangat jika sesuai untuk estetika laki-laki. Nafas seperti ini akan semakin intens sehingga mempengaruhi jiwa laki-laki. Pada saat ini, laki-laki akan menjadi sangat impulsif dan kehilangan ketenangan dan nalarnya. Oleh karena itu, juga akan membuat Anda para wanita berpikir bahwa laki-laki adalah tubuh bagian bawah, binatang, seperti dalam perang balasan, aura semacam itu akan membuat prajurit menjadi haus darah dan pembasmi, itu alasan yang sama. Ye Kinghan telah mempelajari biologi di kehidupan sebelumnya, jadi tentu saja dia memiliki pengetahuan ini di ujung jarinya, tentu saja, dia membuat beberapa perubahan kecil agar Selirlan dapat memahaminya sebanyak mungkin. Namun, Selirlan masih tampak sedikit bingung dengan situasinya. Alisnya masih sedikit berkerut, tetapi tidak berkerut lama sebelum berangsur-angsur menghilang, matanya menjadi sedikit lebih cerah, dan dia tersenyum apa yang kamu katakan sangat menarik, dan kamu juga manusia. Lucu? Tapi, aku ingin membasmimu lebih jauh lagi, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Sial! Ye Kinghan melihat kegembiraan di mata Lan Fei, memutar matanya, dan bersandar di kursi dengan sedikit ketidakberdayaan. Awalnya, dia menduga Selirlan terlalu bosan dan kesepian di Gunung Yudi, jadi dia menggodanya dengan begitu berani, merangsangnya, dan mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Saya berharap dapat membangkitkan minatnya dan menggunakan kekuatannya untuk memasuki lantai dua Gunung Yudi melalui pintu belakang. Di luar dugaan, meski banyak pembicaraan, wanita ini tetap tidak berubah pikiran, dilihat dari sikapnya, sepertinya dia sangat ingin mempermainkannya sampai mati. Sambil menghela nafas tak berdaya, dia tahu bahwa karena dia baru saja menyerang, jika dia ingin mundur dan memohon belas kasihan sekarang, dia pasti akan mati lebih cepat, jadi dia harus berjuang keras sampai akhir oke, kamu adalah luar biasa, katakan padaku, bagaimana kamu ingin membasmiku. Aku akan mengambilnya. Hal berikutnya adalah, jika kamu mati di bawah bunga peoni, kamu akan menjadi hantu dan menjadi orang centil. Biar ku pikir-pikir, ada banyak cara, tapi mana yang lebih menyenangkan. Lanfei mengayunkan jari-jarinya sedikit, dan dengan lembut menyelipkan kuku biru mudanya ke dagunya yang seperti telur angsa, dia tenggelam dalam pikirannya, sepertinya bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang patut direnungkan untuknya. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan mempermainkanmu sampai mati. Ye Kinghan menyaksikan dengan air mata berlinang wanita ini sebenarnya sedang berpikir sangat serius di depannya, memikirkan cara membasminya. Hal inilah yang membuat siapapun jadi gila. Duduk di sini menunggu dipermainkan sampai mati tanpa bisa marah atau melawan. Perasaan ini sungguh tidak nyaman dan menyebalkan. Selirlan merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat matanya dan memperhatikan ya, ya. Bukankah kalian para pejuang di tingkat pertama semua ingin naik ke tingkat kedua? Bukankah kalian semua ingin berpartisipasi dalam konter perang? Aku akan membiarkanmu berpartisipasi dalam serangan balik terus-menerus, dan jika kamu bisa memenangkan 12 pertandingan berturut-turut, aku akan membiarkanmu naik ke lantai dua, dan kemudian kita bisa bersenang-senang lagi. Om, ketika Ye Kinghan mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan menatap selirlan dengan sedikit kebingungan. Apakah wanita ini ingin membasminya, atau dia ingin membantunya? Dia sebenarnya memintanya untuk terus berpartisipasi dalam perang, bukankah ini membantunya secara gratis? Anda harus tahu bahwa menggambar banyak itu mudah dan mudah. Salah. Ye Kinghan membuka matanya lebar-lebar, menatap selirlan, dan berkata dengan bingung nona selirlan, Anda tampaknya telah melakukan kesalahan. Tidak bisakah Anda naik ke lantai dua dengan memenangkan 10 pertandingan berturut-turut melawan rintangan? Mereka memang seperti ini, tapi kamu berbeda. Kalau tidak, mengapa mereka menyebutmu bodoh? Lan Fei tersenyum sedikit, matanya melengkung, dan dia tersenyum seperti rubah yang licik. Oke, jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu, tapi aku punya syarat. Ye Kinghan mengangkat alisnya lagi dan mengambil napas keras untuk memprovokasi. Selirlan mengacungkan jarinya dan berkata dengan acuh tak acuh katakan. Ye Kinghan berdiri dan berkata pertama, kamu harus memberiku buah suci yang cukup, setidaknya agar aku bisa menggunakan pisaunya, kalau tidak, itu hanya permainan. Kedua, kamu tidak bisa melakukan apapun dalam serangan balik, jika aku mati tentu saja aku tidak kompeten, tidak ada yang bisa menyalahkanku. Tetapi jika kamu mencoba melakukan sesuatu, jangan mengatakannya 12 kali, aku tidak bisa lulus sekalipun, apa gunanya itu. Oke, kedua syarat ini sangat masuk akal, kata Lan Fei sambil tertawa. Jangan khawatir, Nona Lan Fei. Ada yang ketiga. Sudut mulut Ye Kinghan melengkung membentuk lengkungan jahat, dan dia membungkuk sedikit ke depan, menatap kedua bibir merahnya yang indah dan berkata karena kita ingin bermain, sebaiknya kita bermain lebih besar. 12 kali serangan balik, terlalu sedikit ya, bagaimana kalau 15 kali? Jika saya bisa kembali hidup-hidup, bisakah Anda memberi saya hadiah kecil? Om, mata Lan Fei berbinar, dan dia sepertinya berpikir bahwa orang ini lebih menyenangkan daripada yang dia kira, dia sedikit mengerutkan bibir montoknya, melepaskan lengkungan, dan berkata sambil tersenyum hadiah apa. Ye Kinghan tersenyum santai, dan tubuhnya tiba-tiba tegak, temperamennya berubah, dan dia menatap langsung ke mata selirlan. Setelah beberapa saat, dia menyeringai ciuman nona. Terkikik, selirlan menutup mulutnya dan tertawa, tertawa terbahak-bahak hingga ranting-rantingnya gemetar, tertawa begitu keras hingga kehabisan napas, tertawa begitu keras hingga hampir menitikkan air mata. Butuh waktu lama untuk mengatur napas, dan dia melihat tubuhnya dan menunjuk ke arah Ye. Kinghan berkata saya tidak menyangka bahwa Anda masih pria yang penuh gairah, oke. Saya akan memberi Anda kesempatan ini, tetapi Anda seharusnya tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Sayang sekali itu, kamu orang yang menyenangkan. Awalnya aku ingin kamu pergi ke lantai dua, ayo bersenang-senang. Apa yang menyenangkan di lantai dua? Ye Kinghan bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, banyak hal menyenangkan di lantai dua. Kalau kamu bisa bertahan dan naik ke lantai tiga atau empat, kamu akan merasa lebih menyenangkan, tapi kamu tidak punya kesempatan ini. Oke, keluarlah. Aku akan membiarkan Jenderal Wushan buah suci yang layak Anda dapatkan diberikan kepada Anda. Saya harap kita bisa bertemu lagi. Lanfei melambaikan tangannya dengan ringan, dan pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka. Haha, kita pasti akan bertemu. Tanpa ciuman dari nona muda, bagaimana tuan muda bisa mati begitu saja? Ye Kinghan tertawa panjang dan melangkah keluar. Setelah Ye Kinghan pergi, selir Lan terus membelai kukunya yang indah. Setelah sekian lama, dia tersenyum tipis dan berkata pada dirinya sendiri wah, lima belas kemenangan berturut-turut. Di negeri yang terlupakan ini, jutaan tahun belum berlalu. Orang bisa menang lebih dari tiga belas pertandingan berturut-turut. Apakah kamu lebih baik dari Kaisar Guntur kecil itu? Ya ampun, menarik, menarik. Sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh, lurus saja sepanjang jalan di sebelah kiri. Begitu. Ye Kinghan keluar dari aula kecil, dia menerima pesan dari Komandan Lapis Bajah Hitam Husan, dan merasa sedikit nyaman, meskipun selir Lan ingin bermain dengannya tergantung situasinya, setidaknya dia tidak bermain dengannya dalam aspek ini. Komandan Lapis Bajah Hitam Husan pasti baru saja membawa sekelompok orang ke ruang pelatihan nomor satu. Memikirkan ekspresi gembira semua orang, dia menjadi sedikit penasaran, apa yang istimewa dari ruang pelatihan nomor satu. Berjalan di jalan lurus, Ye Kinghan diam-diam bertanya tentang situasi di dekatnya sambil berjalan. Lorongnya sangat panjang, dan terdapat pintu-pintu batu yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, tentunya, pintu-pintu batu ini penuh dengan ruangan-ruangan kecil, yang merupakan milik ruangan-ruangan kecil tempat tinggal para pejuang di lantai dua. Sebuah pintu batu terbuka di depan, dan dua prajurit, seorang pria dan seorang wanita, berjalan keluar. Ye Kinghan berpura-pura melihat sekilas, tetapi dia melihat bahwa pintu batu itu benar-benar gelap. Jelas ada batasan untuk mencegah orang luar mengintip di dalam. Setelah berjalan beberapa ribu meter, Ye Kinghan mencapai ujung lorong, ada juga pintu batu di sini, tapi jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Tepat ketika Ye Kinghan ragu-ragu untuk mengetuk pintu atau sesuatu, pintu batu langsung terbuka, memperlihatkan lubang gelap. Pada saat yang sama, dia menerima pesan lain dari Wushan, memintanya untuk datang langsung. Berkedip ke pintu masuk gua, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Ye Kinghan mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ini memang ruang pelatihan, ruang pelatihan super besar. Ada ratusan prajurit di ruang pelatihan saat ini. Para prajurit yang berjalan ke lantai dua bersama Ye Kinghan ada di antara mereka. Semua prajurit sedang duduk dengan perilaku yang sangat aneh saat ini. Mereka menatap dinding di sebelah kiri, tidak bergerak, seolah-olah ada kekuatan sihir tak kasat mata di dinding putih, yang membuat mereka terpesona. Kamu juga punya satu hari untuk berlatih di sini. Ada sepuluh fitur unik di ruang latihan ini. Pergi dan jelajahi sendiri. Wushan juga sedang duduk bersila di antara kerumunan saat ini, dan tanpa menoleh ke belakang, dia mengirim yang lain pesan untuk Ye Kinghan. Ye Kinghan terkejut. Dari sepuluh hal aneh, tembok ini pasti salah satunya. Ye Kinghan mungkin bisa menebaknya tanpa melihatnya. Dinding ini sama dengan dinding ruang latihan pavilion Xiao Yao. Pasti ada karakter yang kuat di dalamnya. Bagan latihan yang ditinggalkan oleh penulis. Dia melihat sekeliling, tapi tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Eh, salah. Aura Tuhan di tempat ini nampaknya jauh lebih kuat daripada di luar. Ye Kinghan merenung sejenak dan tidak melanjutkan penjelajahan, dia mengikuti contoh orang lain dan duduk menghadap dinding. Tentu saja, dia tidak melihat ke dindingnya, tapi memanggil Xiao Hei dan memintanya untuk melatih kekuatan sucinya. Energi Tuhan di sini begitu kuat, dan jika Anda punya waktu untuk bermeditasi dan berlatih, Anda harus terlebih dahulu mengembangkan kekuatan ilahi Anda hingga puncaknya. Pada saat yang sama, simpan energi sebanyak mungkin. Makan secukupnya dulu, dan cerna perlahan nanti. Belum lama ini, mereka baru saja menelan setengah dari buah suci, dan kekuatan ilahi serta energi di tubuh mereka masih hampir jenuh. Ye Kinghan dan Xiao Hei tidak berlatih lama sebelum mereka mengembangkan kekuatan ilahi di tubuh mereka ke kondisi puncak, dan energi mereka benar-benar jenuh. Dia kemudian mulai memindai sekeliling. Setelah memindai, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Akhirnya, dia menuangkan kekuatan sucinya ke matanya dan mulai menatap dinding di depannya dengan saksama. Tak heran, dinding di depannya mulai berubah warna di matanya, dan gambaran di matanya berangsur-angsur berubah. Akhirnya, Ye Kinghan melihat sosok biru, sosok itu sangat buram, dan wajahnya sama sekali tidak jelas. Wanita itu sedang berdiri di dalam sebuah istana. Istananya sangat besar dan indah, namun perasaan yang sama tidak terlihat dengan jelas. Ada pedang di tangan wanita itu, pedang yang memancarkan cahaya biru. Pedang menari dan orang-orang menari. Meskipun dia tidak dapat melihat orang itu dengan jelas, Ye Kinghan memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tarian pedang itu indah, dan orang itu bahkan lebih cantik. Ada kain kasa biru muda yang mengelilingi istana. Saat wanita itu menari, kain kasa berkibar, berpadu dengan kabut putih tipis di istana. Seperti melihat peri menari solo di istana peri, pemandangannya memabukkan dan pemandangannya gerah. Wanita ini sangat kesepian, sangat kesepian. Ye Kinghan tidak tahu kenapa, tapi dia tidak memperhatikan tarian pedang wanita yang bermakna, gerak kaki anggunnya, atau ritme khusus kain kasa di sekelilingnya. Hanya menatap kosong pada sosok biru muda itu, aku merasakan kesedihan dan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Ia tahu dirinya sedang kebingungan lagi, dengan kesempatan yang begitu berharga. Alih-alih memahami hukum dan teknik misterius yang terkandung dalam lukisan itu, ia malah bisa merasakan suasana kesepian dan kesepian di sini. Namun ia tetap terdiam tak terkendali, karena ia juga orang yang kesepian, atau dengan kata lain ia adalah orang yang paling kesepian di dunia. Karena dia bukan milik dunia ini. Dia memikirkan banyak hal, ada yang manis, ada yang sedih, ada yang menyakitkan, ada yang bahagia, ada yang... Dia mulai semakin tenggelam dalam keheningan total, tenggelam dalam kesepian yang mendalam ini. Cahaya bulan jarang, yang mengenakan pakaian dingin, memandang cakrawala, memikirkan Anda dan kampung halaman. Salju belum turun sepanjang malam, angin utara bertiup kencang, dan kita terhubung satu sama lain sejauh ribuan mil. Hilang bukanlah pangsit, tapi penyakit. Dia mulai sakit lagi, dan dia sepertinya melihat pemandangan yang masih melekat dalam mimpinya. Bulan Perak menceritakan pesona secara detail, lagu piano bercat cahaya yang memikat, menari ringan dengan pedang di malam hari, berbisik tanpa suara di tengah angin dingin. Tanpa sadar tiba-tiba, matanya mulai kabur, dan wanita biru muda di matanya masih menari, tapi ada beberapa wanita lagi di istana yang indah, beberapa sosok dalam mimpi. Tanpa sadar ia memejamkan mata dan membiarkan air mata mengalir di wajahnya dan mengalir melalui sudut mulutnya, dengan sedikit rasa asin dan sedikit rasa manis. Tanpa disadari, angin mulai bertiup di atas kepalanya, dan energi ilahi yang kuat berkumpul di atas kepalanya. Tanpa disadari, dia kembali memasuki kondisi jiwah ning. Hah! Wu San, komandan lapis baja hitam yang sedang mundur, tiba-tiba membuka matanya dan dengan cepat menoleh, dia sedikit terkejut, atau sedikit terkejut. Dia menatap Ye King Han dalam-dalam, berbalik dan menutup matanya tanpa mengatakan apapun. Hah! Di aula kecil di luar, Selirlan juga membuka mata sipitnya yang indah dan melirik ke kiri karena terkejut, seolah dia bisa melihat pemandangan di ruang latihan melalui dinding tebal. Kemudian bibirnya yang montok dan I mulai mengerucut, memperlihatkan tawa yang menggoda. Setelah setengah hari, lebih dari seratus prajurit membuka mata dan berdiri pada saat yang bersamaan, rupanya sudah waktunya untuk berlatih. Namun ketika mereka merasakan hembusan angin lembut di belakang mereka dan perubahan vitalitas di ruang latihan, mereka semua berbalik pada saat yang bersamaan. Mereka semua melihat sosok Ye King Han yang duduk diam bersila dengan rasa iri yang besar. Keadaan jiwa yang hening bukanlah hal yang sangat istimewa bagi kelompok orang kuat ini, bahkan mereka berdua telah menyadari keadaan tersebut. Hanya saja, mereka belum pernah memasuki ruang latihan ini sebelumnya, dan mereka belum pernah mendengar ada orang yang masuk ke sini, tidak pernah. Dan ketika mereka merasa bahwa ranah Ye King Han hanya setingkat dewa jenderal, rasa iri di mata mereka berubah menjadi keterkejutan. Bukan hanya mereka, setengah hari kemudian, setelah Ye King Han dibangunkan oleh pesan dari Wushan, dia membuka matanya dengan bingung, dan tertegun sejenak, lalu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terbatas. Saudara Ye, jangan linglung, cepat pergi. Jika kamu terlambat, komandan akan menghukumu. Mengingat dewa kepala banteng raja, Ye King Han buru-buru berdiri. Tubuhnya, dengan kuat menekan kegembiraan dan keraguan di hatinya, mengikuti kerumunan dan berjalan keluar. Kali ini Wushan tidak membiarkan semua orang terus tinggal di lantai dua. Sebaliknya, dia langsung memberi isyarat agar semua orang turun ke tingkat berikutnya dan kembali ke gua masing-masing. Saat berjalan keluar gua, komandan lapis baja hitam melemparkan cincin luar angkasa ke Ye King Han, lalu berbalik dan berjalan masuk. Ketika Ye King Han memindai cincin luar angkasa dan menemukan ada tiga buah suci di dalamnya, kegembiraan di matanya menjadi lebih cerah. Betapa tidak bahagianya dia, karena hanya dalam satu hari, dia telah memasuki keadaan jiwa hening tanpa disadari. Setelah bangun tidur, dia menemukan ada dua informasi lagi di benaknya, dua informasi tentang hukum misterius. Meskipun ia melakukan penyelidikan sepintas dan menemukan bahwa kedua misteri ini hanyalah dua misteri dasar, satu jenis angin dan satu lagi jenis bumi. Tapi dia masih sangat gembira. Hal tersulit tentang hukum misterius adalah memulainya. Sekarang hanya tinggal satu hari, dan dia bahkan tidak menyadari apapun, namun tiba-tiba ada dua pintu masuk misterius lagi, yang tetap membuatnya girang meski kaget dan bingung. Setelah berjalan keluar gua, Ye Kinghan berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin. Berdiri di atas tangga, Anda bisa melihat gua gelap di lantai 3 dan 4. Tapi tentu saja Ye Kinghan tidak akan percaya bahwa lantai 3 dan 4 adalah apa yang mereka lihat di permukaan. Namun jika melihat lantai 1 dari lantai 2, terlihat jelas bahwa lantai 1 terlihat sama persis dengan aslinya. Saat menuruni tangga, Ye Kinghan merasakan kilatan di matanya, suasana di sekitarnya berbeda, dan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Beberapa saat yang lalu, saat itu bulan Maret di musim semi ketika angin musim semi bertiup, tetapi dalam sekejap mata, itu adalah malam musim dingin bersalju ketika angin dingin menderu-deru. Melihat tanah hitam di depanku, aku merasakan suasana suram diam-diam terlepas dari tanah hitam. Ye Kinghan ingat mata berapi-api itu ketika perang tandingan dimulai. Seandainya saya tidak naik ke lantai 2 dan merasakan suasana di sana, saya mungkin tidak akan mengalami pemborosan yang begitu mendesak. Setelah merasakan dan menikmatinya, berdiam di lantai ini terasa seperti siksaan setiap detiknya. Mata semua orang jelas redup, dan mereka berjalan dengan sedikit tertekan. Setelah menuruni tangga, semua orang kembali ke penampilan aslinya sebagai orang mati. Tampaknya aura di sini secara tidak sadar dapat membuat semua orang menjadi sunyi dan berubah. Pasti murung. Ye Kinghan dan Raja Dewa Kepala Banteng masuk ke dalam gua mereka. Ketika mereka sampai di gua Ye Kinghan, Raja Dewa Kepala Banteng tidak langsung masuk, tetapi mengikutinya masuk. Ye Kinghan sedang dalam suasana hati yang baik, jadi tentu saja dia menyapa Raja Dewa berkepala banteng dengan hangat, masuk dan duduk, mengeluarkan anggur dari cincin luar angkasa, dan memberinya segelas. Ada anggur berkualitas yang tak terhitung jumlahnya di cincin luar angkasa Ye Kinghan, tetapi tidak ada seorang pun di jaringan novel bacaan Menara Makanan. Tentu saja, para pejuang di alam dewa pada dasarnya tidak menyimpan makanan lezat di cincin luar angkasa, kecuali mereka adalah pejuang yang secara khusus suka makan. Raja Dewa berkepala banteng mengambil anggur, menyesapnya, dan bertanya dengan suara rendah dengan nada prihatin, Saudara Ye, Tuan Lanfei, bukankah kamu mempermalukan dirimu sendiri? Petik 2 Malu, Ye Kinghan memandangi banteng menuju ekspresi prihatin Raja Dewa. Dia menatapnya dan tersenyum sedikit, mengingat taruhan dengan Lanfei, dan berkata dengan gembira dia bilang dia ingin mempermainkanku sampai mati, tapi aku tidak berpikir aku akan dipermainkan sampai mati. Sebaliknya, saya merasa ini adalah keajaiban bagi saya. Peluang besar. Dengan pedang ilahi, Ye Kinghan, selama selir Lan tidak menimbulkan masalah, bagi Ye Kinghan, belum lagi 15 kemenangan berturut-turut, bahkan 25 atau 35 kemenangan berturut-turut tidak akan menjadi masalah. Oh, bagaimana menurutmu? Raja Dewa Kepala Banteng bertanya dengan heran. Awalnya, ada empat dari mereka yang jatuh ke lembah para dewa bersama-sama dan bergabung dengan suku Kaisar Hujan, mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa, tetapi sekarang hanya dia dan Ye Kinghan yang tersisa, dan keduanya merasa lebih dekat. Selain itu, Ye Kinghan berhasil bertahan dengan kekuatannya di alam umum ilahi tingkat pertama, dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Hal ini membuatnya semakin mengagumi Ye Kinghan. Tunggu saja sampai Ye Kinghan menceritakan secara singkat konflik dengan selir Lan dan pertaruhan dengan selir Lan. Namun, Raja Dewa Tauren mengerutkan kening dan menghela nafas dalam-dalam, mendesah tak berdaya saudaraku Ye, aku tahu kamu pasti memiliki seseorang untuk diandalkan, tapi kali ini, kamu mungkin benar-benar diperkosong oleh nyonya Lan Fei. Main sampai mati, dan di sana tidak ada kecelakaan. Hah, Ye Kinghan mengangkat alisnya, tapi dia tidak setuju. Dia tidak mengatakan apapun tentang pedang pembasmi dewa, dan tentu saja dia tidak akan mengatakannya, jadi dia hanya bisa berpura-pura, dia tampak bingung, tapi rasa jijik di matanya masih terlihat jelas. Melihat Ye Kinghan seperti ini, mata Raja Dewa Kepala Banteng menjadi lebih pahit, dan dia berkata, di awal perang balasan terakhir, aku menyelamatkan seorang prajurit Raja Dewa. Di akhir perang balasan, dia membasminya untuk membalas kebaikannya. Dia memberitahuku semua informasi tentang Gunung Yudi. Tanah terlupakan ini telah ada selama jutaan tahun, tetapi hanya ada sedikit orang yang dapat terus berpartisipasi dalam perang dan menang berturut-turut. Rekor terpanjang adalah bahwa generasi baru Kaisar Guntur, yang hanya dia yang hanya meraih 12 kemenangan berturut-turut, tetapi kemudian dia mengakuinya secara proaktif dan tidak berani melanjutkan tantangan. Itu adalah Dewa Perang Kelas 7. Apakah Anda pikir Anda bisa lebih kuat daripada Dewa Perang Kelas 7? Apa? Teriak Ye Kinghan. Ketika dia keluar, dia tidak berpura-pura kali ini, tetapi sangat terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak percaya ini tidak mungkin. Meskipun serangan balik itu berbahaya, bagi yang sangat kuat, tidak ada gunanya memilih menara. Little Tanda Pagar berbicara tentang pertempuran online. Bagaimana bisa Dewa Perang Kelas 7 hanya meraih 12 kemenangan berturut-turut? Saudara Newtu, saudaramu tidak salah. Dewa Perang Kelas 7 memiliki jiwa yang sangat kuat, jadi pengaruh roh jahat itu padanya harusnya minimal. Selain itu, untuk prajurit yang begitu kuat, bahkan jika dia berdiri dan diserang terus-menerus oleh kaisar dewa biasa, saya khawatir tidak ada yang salah dengannya. Ibarat seorang anak kecil yang mengayunkan tinjunya untuk memukul manusia raksasa yang kuat, saya khawatir manusia raksasa itu tidak mempunyai hak cipta untuk membaca dan terluka ringan, namun tangan anak itu malah bengkak. Aku tidak salah, pernahkah kamu menyadarinya, saat kita berperang melawan musuh, jiwa kita akan terpengaruh oleh lingkungan di dalam, dan akhirnya menjadi haus darah dan pembasmi tanpa kita sadari. Entah bagaimana situasinya ada di pihakmu, pokoknya, timku berada di tahap tengah pertarungan, dan sebagian besar prajurit sudah benar-benar gila. Aku juga jatuh ke dalam kegilaan, dan kesadaranku tidak jelas sama sekali. Untungnya, tim kami memiliki lima prajurit terkuat, dan jiwa serta serangan mereka kekuatannya sangat kuat, dan sebelum kesadarannya benar-benar bingung, dia telah membasmi semua prajurit dari suku lain, dan aku, beruntung bisa bertahan hidup. Raja Dewa berkepala banteng teringat terakhir kali dia bertarung melawan musuh, dengan kilatan di matanya jejak kepanikan, ketakutan yang masih ada. Ya, Ye King Han menganggup dan mengambil alih kata-kata, situasinya sama di sana, tapi Saudara Niutu, jika medan perangnya sama setiap saat, aku masih sangat percaya diri. Petik 2. Ini berbeda. Dewa Niutu Wang dengan lembut menepuk bahu Ye King Han, menggelengkan kepalanya dan berkata mungkin kamu akan merasa bahwa roh-roh jahat ini akan secara otomatis menghilang setelah pertempuran. Faktanya, kamu tidak tahu, roh-roh jahat ini tidak dilenyapkan, tapi apakah itu mengintai di dalam jiwa Anda? Ini mungkin tidak terjadi secara normal, tetapi begitu Anda memasuki medan perang kontra perang, itu akan terpengaruh. Seiring dengan meningkatnya jumlah perang kontra perang, pengaruh roh jahat akan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, bagi para pejuang di sini, setiap kali perang kontra berakhir, semua prajurit akan berlatih selama lebih dari satu tahun, dan bahkan beberapa prajurit yang aman akan mengambil istirahat dua tahun. Selama waktu ini, mereka tidak akan melakukan apapun selain perlahan-lahan membersihkan diri. Roh jahat dalam pikiran mereka, sangat sedikit orang yang akan berpartisipasi dalam pertempuran terus-menerus, dan bahkan jika mereka melakukannya, tidak ada yang melebihi tiga kali. Karena setelah tiga kali berturut-turut, roh jahat dalam pikiran Anda akan membuat Anda menjadi gila segera saat Anda memasuki medan perang. Anda mengatakan bahwa 400 orang kuat semuanya sudah bangun, dan Anda akan mulai segera setelah Anda memasuki medan perang. Apa akhir dari pembasmian gila ini? Orang pembawa sial, selirlan, kamu aku sangat kejam. Aku akan ditipu sampai mati olehmu kali ini. Setelah Ye Kinghan mendengar ini, dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali, dan kemudian tapi dia tiba-tiba berdiri, mengangkat tangannya jari tengahnya ke atas kepalanya, mengangkat kepalanya ke atas gua, dan mulai mengutuk. Berpartisipasi dalam tiga pertempuran berturut-turut, apakah dia akan langsung menjadi gila begitu memasuki medan perang? Ye Kinghan berpikir, di medan perang, seratus monster menyerang ke depan dengan mata merah. Saya ingin Ah Kuan Wen dan kemudian dia berubah menjadi monster, memegang pisau dan menyerang 400 prajurit dengan sangat berani. Kemudian gelombang udara berwarna-warni menelannya dalam sekejap, dalam sekejap, ia berubah menjadi daging cincang di seluruh langit, darah melayang di udara, dan akhirnya mewarnai lumpur hitam menjadi merah tua. Memikirkan adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dia tahu betul bahwa jika dia menjadi gila begitu dia memasuki medan perang, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup bahkan jika dia menggunakan pedang pembasmi dewa sejak awal. Hal ini dikarenakan monster adalah yang terakhir memasuki medan perang. Jika monster tidak masuk berarti perang balasan belum dimulai. Jika Anda mengambil tindakan terlebih dahulu, Anda akan dinilai melanggar aturan. Melanggar aturan akan mengakibatkan kematian. Ibu Sipi, apa yang harus aku lakukan? Suasana hati Ye King Han, yang seperti terik matahari tadi, langsung menjadi sedingin salju, sedingin tulang. Dia tertawa mencela diri sendiri selirlan memintanya untuk menang 12 kali berturut-turut, dan dia mengajukan diri dan meminta 15 kali dengan penuh kebanggaan. Memikirkan tawa di bibir selirlan, Ye King Han merasa itu sangat ironis saat ini. Tidak mungkin, adik, kamu hanya bisa menang sekali lagi, dan kemudian naik ke lantai dua untuk memohon pada selirlan. Jika dia tidak setuju, kamu tidak punya cara untuk bertahan hidup. Raja Dewa Minotaur merenung sejenak, dan akhirnya memikirkan satu-satunya cara untuk membujuknya. Yah, Ye King Han menggaruk rambutnya secara acak, tapi terdiam. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya, tetapi alih-alih menjawab perkataan Raja Minotaur, dia menanyakan pertanyaan lain Saudara Niotaur, roh jahat ini mengintai di dalam jiwa. Pernahkah Anda memperhatikan adanya perubahan khusus dalam jiwa? Bukankah ini benar? Roh jahat mengintai di dalam jiwa. Ia tidak menunjukkan kelainan apapun pada waktu biasa. Ia hanya memanifestasikan dirinya di medan perang. Ia tiba-tiba pecah dan menyulitkan orang untuk berjaga-jaga. Minotaur Raja Dewa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Saya ingin situs web novel tipe tangan ah. Itu saja. Terima kasih telah mengingatkan saya, Saudara Tuan Tau, saya akan dengan serius mempertimbangkan saran Anda. Ye King Han dengan penuh syukur menyerahkan kepada Raja Dewa berkepala banteng. Raja Dewa berkepala banteng ini tidak yakin siapa dia di masa lalu, tetapi setelah beberapa kontak, dia mengerti bahwa orang ini tidak buruk dan layak dijadikan teman. Bagaimanapun, yang terkuat di alam Dewa adalah yang tertinggi. Dengan kekuatannya di alam Raja Dewa, dia merendahkan diri untuk berinteraksi dengan prajurit Jenderal Dewa tingkat pertama. Terlebih lagi, kekhawatiran barusan jelas dari hati. Kamu King Han sangat tersentuh. Yah, pikirkan baik-baik. Jika kamu punya sesuatu, datanglah padaku kapan saja. Raja Dewa Kepala banteng menghela nafas sedikit, berdiri dan berjalan keluar. Sosok di belakang agak sedih, seolah dia merasa sedikit sedih karena Ye King Han, satu-satunya teman yang bisa dia ajak bicara, akan segera mati. Sujud pada wanita itu, Ye King Han berpikir keras, dia tidak memiliki perasaan kejantanan, tapi setelah datang ke dunia ini. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada wanita manapun kecuali Tuan Si, yang merupakan saudara ipar Xiao Hei. Dia berpikir bahwa sujud bukanlah hal yang berlebihan, tapi, bagi Selirlan, entah kenapa dia tidak menganggapnya sebagai orang yang kuat. Perlakukan dia sebagai orang dewasa, tetapi sebagai seorang wanita, wanita yang penuh godaan. Saat menghadapi seorang wanita, dia secara tidak sadar memilih untuk menjadi kuat, dan dengan sifat bulisnya, begitu dia memutuskan sesuatu, atau begitu dia mulai melakukan sesuatu, dia tidak akan menoleh ke belakang meskipun kepalanya patah. Tidak masalah, percuma saja berpikir terlalu banyak, perahu akan lurus ketika mencapai jembatan. Ye King Han mengusap wajahnya, tidak lagi memikirkannya, membalikkan tangannya dan menyerahkan cincin luar angkasa berisi tiga buah suci kepadanya, dari lengan bajunya, Xiao Hei tampak khawatir. Xiao Hei tidak mengatakan apapun untuk menghiburnya, tapi diam-diam mengambil cincin itu dan melemparkannya ke cincin luar angkasa di kaki kecilnya. Xiao Hei, aku ingin berlatih beberapa latihan dan memahami hukum misterius dari dua pintu masuk. Kamu bisa bermain apapun yang kamu mau, jangan tinggalkan gua. Setelah menjelaskan beberapa kata kepada Xiao Hei, Ye King Han langsung mengasingkan diri dia biasa gunakan latihan untuk menenangkan pikiranmu yang berantakan. Kedua misteri ini sangat aneh, karena dia tidak menyadari sesuatu yang misterius dalam gambar seorang wanita menari dengan pedang. Kedua misteri ini sepertinya muncul secara tiba-tiba, namun nyata adanya. Misteri sistem angin yang disebut bila angin sebenarnya adalah misteri serangan. Misteri unsur tanah disebut gerakan bumi, dan merupakan misteri yang dibantu oleh gerakan. Teknik misterius pergerakan bumi ini mengingatkan Ye King Han pada gerak kaki New Potian yang menyusut menjadi satu kaki saat pertama kali pergi ke Fearworks 3B dan Tower, kini nampaknya itulah misteri pergerakan bumi. Hal ini membuat Ye King Han sedikit bingung. Dalam hal pelatihan hukum, ia memiliki dua cara untuk maju ke Jenderal Ketuhanan tingkat kedua, yang pertama adalah dengan menggabungkan misteri perantara yang sama dengan domain absolut. Yang kedua adalah mengintegrasikan tiga misteri utama, atau memahami sembilan misteri dasar. Yang pertama adalah menang dengan kualitas, dan yang kedua adalah menang dengan kuantitas. Jelasnya, tipe pertama beberapa kali lebih kuat dalam hal menyerang dan bertahan. Seorang pejuang yang berspesialisasi dalam satu hukum dan terus-menerus mengintegrasikannya adalah yang terkuat di level yang sama, tidak peduli berapa banyak kuantitas yang ada, ia tidak dapat menutupi kesenjangan kualitatif. Hukum kehancuran yang dipraktikan oleh Kong Luo dengan jelas menunjukkan bahwa Ye Kinghan tentu ingin berspesialisasi dalam satu hukum. Hanya saja yang pertama kali dia pahami adalah hukum ruang. Hukum semacam ini sekarang agak tidak berguna baginya. Untuk menyerang atau tidak, Medan Absolut mungkin merupakan keterampilan pertahanan yang sangat kuat bagi seorang pejuang dewa tingkat pertama, umum. Tetapi jika Anda menghadapi prajurit di puncak Jenderal Dewa, orang lain dapat meledakkannya dengan satu pukulan. Apalagi waktu kultivasinya terlalu singkat, ia ingin mengintegrasikan hal misterius ini, namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Sekarang ada dua misteri yang sudah jadi ditempatkan di hadapannya, selama dia memahaminya, dia bisa mencapai kesuksesan besar. Namun begitu dia menyadarinya, pemahamannya tentang hukum akan menjadi berantakan. Pada akhirnya, kemungkinan besar dia akan mengambil jalan kedua, jika dia terus berlatih seperti ini, bahkan jika dia mencapai level Kaisar Dewa, dia akan tetap menjadi Kaisar Dewa level terendah. Tidak ada perbedaan antara memurnikan kristal ilahi. Setelah berjuang sejenak, dia dengan tegas memilih untuk memotong kekacauan itu dengan pisau tajam. Di tempat terlupakan ini, dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Saya tidak tahu apakah saya bisa keluar pada akhirnya. Jika demikian, apa gunanya terlalu khawatir? Jika Anda bisa berlatih sekarang, berlatihlah saja, jika Anda bisa meningkatkan kekuatan Anda, setidaknya Anda bisa memiliki lebih banyak harapan. Maka dia mulai tenggelam dalam keheningan dan mulai memahami kedua misteri tersebut. Kali ini dia tidak terus-menerus memahami dua misteri tersebut seperti sebelumnya. Sebaliknya, saya merasakan misterinya sebentar, dan kemudian mulai merasakan keheningan jiwa. Dengan cara ini, berlatih dan mencerahkan secara terhuyung-huyung tidak hanya tidak terasa membosankan, tetapi juga sangat santai dan menyenangkan. Dua bulan kemudian, saya telah mencapai sedikit pencerahan dalam sihir bumi, tetapi bila angin masih dalam tahap awal. Sedangkan untuk keheningan jiwa, saya belum membuat kemajuan sedikitpun. Boom! Ketika suara jelas gunung yudi terdengar, Ye Kinghan membuka matanya, dan babak baru perang kontra dimulai. Dalam tiga bulan, dia berhasil dalam sihir bumi, bila angin, dan jiwa Jinghe masih belum membuat kemajuan apapun. Dia berdiri, meregangkan tubuhnya, dan berjalan keluar. Benar saja, ada orang-orang yang berdiri di luar lagi, semuanya memandang Wu San dan seratus kapten tim yang menuruni tangga dengan sedikit antusias. Sungguh, ketika Ye Kinghan menerima bola lumpur yang dilemparkan oleh Wu San kapan saja, dua kata muncul di benaknya pergi berperang. Dia tahu bahwa selir lan sudah mulai mengambil tindakan. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lantai dua. Dia sepertinya melihat wanita biru S Asteriski, menatapnya dengan bibir mengerucut dan tersenyum lembut. Mengambil nafas dalam-dalam, dia melirik ke arah Raja Dewa Minotaur yang berdiri di pintu masuk gua, dan dengan tegas mengikuti para prajurit yang pergi berperang menuju medan perang kontraperang. Dia tahu bahwa setelah serangan balik ini, informasi yang dibawa oleh Raja Dewa Minotaur akan terkonfirmasi. Jika benar, itu akan sangat merepotkan. Aturan perang tandingan orang aneh kali ini masih sama seperti terakhir kali. Namun, medan perang Ye Kinghan kali ini telah diubah. Masih lereng Bukit Merah, masih ada lima penjaga, dan masih sama medan perang pentagram. Hal yang membuat Ye Kinghan sedikit khawatir akhirnya terjadi. Ketika dia melangkah ke medan perang pentagram, ketika dia memasuki perisai transparan, ada ledakan di kepalanya, dan dia langsung bereaksi. Namun reaksi ini tidak berakibat fatal baginya. Dia tahu matanya mulai memerah dan dia segera menutupnya. Namun, tubuhnya mulai sedikit gemetar, dan napasnya menjadi sedikit lebih berat. Desir, desir, desir. Mata prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka berbinar pada saat yang sama, menatap Ye Kinghan dengan mata menyala. Mereka mengetahui situasi ini dengan baik, dan para pejuang di suku selalu menangani situasi ini dengan sangat sederhana. Jika Ye Kinghan tidak bisa menekannya, hanya ada satu cara, membasmi dengan kejam. Aneh sekali, orang pembawa sial, sepertinya cepat atau lambat aku akan dipermainkan sampai mati oleh wanita ini. Ye Kinghan mengertakkan gigi. Tentu saja, kesadarannya dapat dengan mudah mendeteksi reaksi para prajurit di sekitarnya. Dia diam-diam berteriak di dalam hatinya dan mulai dengan putus asa menekan keinginan membasmi di dalam hatinya. Namun, hal semacam ini tidak dapat ditekan sama sekali. Seiring berjalannya waktu, dia terus-menerus terinfeksi oleh nafas di dalam perisai, dan nafasnya menjadi semakin berat dan semakin berat, dan dia mulai mengaum terus-menerus. Ci, para prajurit yang paling dekat dengan mereka mulai melepaskan kekuatan suci mereka secara perlahan, sementara para prajurit di kejauhan mulai duduk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para pejuang dari suku lain di pelosok lain tidak terkejut, meski hal seperti ini tidak biasa, namun bukan hal yang aneh. Selalu ada beberapa orang menyebalkan yang ingin sukses dan ingin menjadi gemuk dalam satu gigitan, namun pada akhirnya kehilangan nyawa. Semua orang ingin naik ke lantai dua, tapi selama ratusan tahun terakhir, berapa banyak pejuang suku Yudi yang berhasil naik? Tidak lebih dari sepuluh. Hah! Tepat ketika Ye Kinghan merasakan hasrat membasmi di benaknya semakin mengamuk, tepat ketika dia mencoba yang terbaik untuk menekan dirinya sendiri dan ingin mengeluarkan pedang pembasmi dewa dan membasminya, dia merasakan prajurit di sebelahnya, dia, di tangannya, ketika gelombang udara mulai muncul dari senjatanya. Dia tiba-tiba mulai gemetar lebih hebat lagi. Ini bukan tanda tidak bisa menahannya, tapi tanda kejutan besar bagi yang lain, dalam hidupnya. Pada saat ini, Dot dia tiba-tiba merasakan roh jahat di pikirannya menghilang seperti air pasang, dan dengan cepat menyusut seperti balon yang tertusuk. Roh jahat ini datang dan pergi dengan cepat, setelah beberapa saat, pikirannya kembali jernih. Dia pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Terakhir kali dia pergi ke gua, dia berlatih keheningan jiwa, dan akhirnya ketika Ibel 15 dalam dirinya pecah, situasi seperti ini juga terjadi. Dan saat itu, garis hitam mulai muncul di jiwanya. Dia, merasakan prajurit di sebelahnya mulai mengumpulkan kekuatan suci dan senjatanya, dan dia menghela nafas lega. Namun dia segera bangun, segera duduk bersilah, dan kemudian mulai melihat ke dalam lautan jiwa. Benar saja, tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dan garis hitam di lautan jiwanya bertambah panjang. Garis hitam yang awalnya hanya melintasi sekitar setengah dari lautan jiwa sebelum dan sesudah kini telah mencapai 2 per 3 panjangnya setelah 2 mutasi. Ye Kinghan diam-diam mengusap telapak tangannya dan menyeka keringat dingin di telapak tangannya. Namun, dia masih merasa sedikit bersemangat, meski dia tidak tahu apa benang hitam itu saat ini, setidaknya itu menyelamatkan nyawanya. Jika benang hitam ini bisa menyerap roh jahat seperti ini setiap saat. Kemudian, kesulitan fatal baginya saat ini akan teratasi dengan mudah. Hanya saja dia tidak memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa benda ini berada di luar kendalinya, dan dia bahkan tidak tahu apa itu. Dan dia merasa garis hitam ini seperti bom waktu, dan itu adalah sangat mungkin itu akan meledak tiba-tiba pada saat tertentu, dan semuanya akan hancur. Dia meledak menjadi orang gila, bodoh, atau jiwanya benar-benar musnah. Dia menenangkan suasana hatinya dengan ringan. Dia terbiasa tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak pasti sampai hal itu terjadi. Setidaknya kesulitan ini telah berakhir untuk saat ini, dan dia mulai berkonsentrasi untuk menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin, mempersiapkan serangan balik berdarah yang akan datang. Hasil, itu tidak melampaui ekspektasi Ye King Han, tapi melampaui ekspektasi. Komandan He Jiowu San dan Selir Lan, pria kecil ini benar-benar selamat. Ya ampun, ini benar-benar keajaiban. Aku hanya tidak tahu berapa lama keajaiban ini bisa bertahan. Tiga kali, empat kali, Lan Fei dengan malas bersandar di kursi berlengannya, di atap. Cahaya lembut dari batu permata di bibirnya terpantul di bibir merahnya yang halus, memancarkan kilau centil. Wu San, yang berada di sebelahnya, membungkuk dengan rasa khawatir dan berkata, Tuan, tidak baik bermain seperti ini. Itu melanggar aturan suku. Ini bibit yang bagus. Jika permaisuri mengetahuinya, Selir Lan mengangkat alisnya sedikit tidak senang. Dia membuka mulutnya, dan kedua bibir merah montok itu bahkan lebih menggerahkan. Oh, Wu San, tidak bisakah kamu mengatakan hal-hal yang mengecewakan. Aku sudah bosan selama ratusan ribu tahun, dan tidak mudah untuk menemukan pria kecil yang menyenangkan. Dalam hal ini, saya hanya memiliki rasa kesopanan. Saya akan terus membiarkan dia berpartisipasi dalam pertempuran terus-menerus. Jika terjadi sesuatu, saya akan menanggungnya dan turun. Baiklah, Tuan, Wu San mengundurkan diri. Wu San menghela nafas tak berdaya, berbalik dan berjalan keluar. Selir Lan ini telah menjadi manajer level kedua sejak dia memasuki suku Yudi. Yang paling aneh adalah Selir Lan ini sebenarnya memiliki kekuatan yang lebih rendah darinya, dan sekarang dia masih berada di puncak alam Raja Dewa. Ini adalah sangat aneh. Ada banyak orang kuat di Gunung Yudi, termasuk Kaisar Dewa Kuat yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia telah menjadi manajer tingkat kedua selama ratusan ribu tahun. Terlebih lagi, asal-muasal Selir Lan nampaknya sangat misterius. Ada beberapa orang besar di lantai dua yang ingin menangkapnya secara diam-diam, namun pada akhirnya semuanya mati tanpa terkecuali. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyentuh Selir Lan. Tapi kali ini, ada seorang pejuang kecil yang sangat galak di lantai pertama, seekor anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Memikirkan seniman bela diri cilik itu, dia sebenarnya menang dua kali berturut-turut dan mampu memasuki keadaan hening jiwa di ruang pelatihan nomor satu. Wu San sangat menantikannya lagi. Hal ini sepertinya cukup menarik. Karena Lan Faye bersikeras, dia juga bersedia menonton pertunjukan yang bagus. Lagi pula, dalam kehidupan yang mati rasa dan membosankan ini, tanpa terjadi sesuatu yang aneh, dia merasa semua orang menginginkannya, itu. Busuk. Titik-titik-titik. Waktu bagaikan air mengalir. Tanpa disadari, setahun telah berlalu. Sesuatu yang besar terjadi di suku Yudi, atau dengan kata lain sesuatu yang besar terjadi di negeri terlupakan. Benda ini seperti langit redup di tanah terlupakan. Sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit, membawa secercah kehidupan ke tanah terlupakan yang damai dan tak bernyawa. Seorang jenius muncul di suku Yudi. Tentu saja, dia akan digambarkan sebagai seorang geek. Lebih akurat, geek seperti itu muncul lebih dari 10 tahun yang lalu, dan orang itu akhirnya membasmi Kaisar Guntur sebelumnya dan menjadi Kaisar Guntur yang baru. Tetapi ketika Kaisar Guntur memasuki tanah terlupakan, dia sudah memiliki kekuatan seorang dewa perang tingkat ketujuh, dan dikatakan bahwa dia juga memiliki kekuatan magis khusus. Tidak aneh jika sesuatu terjadi pada keberadaan yang begitu kuat. Namun orang aneh dari suku Yudi ini berbeda. Dia hanya memiliki kekuatan tingkat pertama, dari alam umum ilahi. Tapi dia telah mencapai 6 kemenangan berturut-turut melawan rintangan. 6 kemenangan berturut-turut bukanlah hal yang aneh, tapi yang aneh adalah, dia berpartisipasi dalam pertempuran terus-menerus. Ini sangat aneh. Dikatakan bahwa banyak penjaga diam-diam telah mengamati prajurit kecil ini dan tidak menyadarinya. Apa bedanya? Meskipun banyak orang ingin memahami bagaimana dia menang, medan perang sepenuhnya tertutup dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hanya saja setelah setiap pertempuran, mereka selalu melihatnya, setengah mati, seolah-olah dia sekarat kapan saja. Seolah-olah dia sedang sekarat, dan dia berjalan keluar dengan susah payah, berjalan keluar sendirian. Konon manajer di lantai 2 Gunung Yudi secara tidak sengaja melukainya, kuku indah yang telah dipertahankan selama ratusan ribu tahun setelah mendengar bahwa dia telah memenangkan 6 kemenangan berturut-turut. Patah! Konon orang dewasa di lantai 3 dan 4 Gunung Yudi juga sudah mulai memperhatikan prajurit kecil aneh ini. Bahkan kaisar hujan yang penyendiri, ku dengar, tertarik. Yan benua panjang, tanah suci Chang Cheng. Seluruh Chang Cheng makmur, setelah beberapa tahun pembangunan, Chang Cheng telah menjadi kota terbesar di daratan. Jaringan novel Iwan Ahen telah diperluas dua kali, dan konon perluasan ketiga sedang dibahas di Istana Tuan Kota. Karena ini adalah tanah suci, penjagaan Chang Cheng menjadi lebih ketat, tanpa budidaya tingkat kaisar, Anda tidak memenuhi syarat untuk dipilih menjadi penjaga Chang Cheng. Dengan pengawalan yang begitu kuat, tentu saja tidak ada seorang pun di Chang Cheng yang akan menimbulkan masalah, namun tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di Chang Cheng. Jalan ke-13 paling terkenal di Chang Cheng, meski siang hari, tetap sangat ramai. Orang asing yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini, dan banyak tuan muda serta talenta menghabiskan uang dan kekuasaan ayah mereka di sini. Namun hari ini, gedung terbesar di jalan ke-13, pavilion Mingyue, menyambut tiga tamu istimewa. Tamu itu mengenakan pakaian brokat, dengan topi bambu di kepalanya, dan pedang berharga di pinggangnya, sekilas terlihat jelas bahwa dia kaya atau bangsawan. Tidak aneh jika tuan muda datang untuk menyatakan cinta mereka di siang hari, yang aneh adalah, mereka bertiga masih agak muda. Yang di sebelah kiri dari tiga tuan muda tingginya sedikit di atas 1,6 meter. Dia mengenakan jubah ungu dan terlihat sangat kuat, seperti anak laki-laki dewasa. Namun, dagunya yang botak dan jakun yang baru menonjol menghianati usia sebenarnya. Tuan muda di sebelah kanan lebih pendek dari dia, dan tubuhnya sangat kurus, dia mengenakan pakaian putih dan terlihat agak kurus. Tuan muda di tengah mengenakan jubah hijau dan tinggi rata-rata, dia berdiri di depan, melihat ke kiri dan ke kanan melalui topi bambu, terlihat sangat penasaran. Pemuda berbaju ungu di sebelah kiri memandangi mata aneh yang menyapu sekelilingnya. Dia menyusut dan membenamkan kepalanya lebih rendah. Dia menarik lengan pemuda berjubah hijau dan berbisik Tuan muda Han, ayo kembali. Jika-jika ibuku mengetahuinya, kenapa dia tidak melepaskan kulitku? Bukannya kamu tidak tahu tentang ibuku, tapi dia adalah gadis harimau kecil yang terkenal di Chang Cheng saat itu. Aku menginginkannya. Ya, Tuan Han, kami belum berumur 10 tahun, jadi datang ke tempat ini sekarang, tidak cocok untuk kami. Pemuda berbaju putih itu juga sedikit malu ditatap oleh para tamu dan gadis di dalam. Dia berbicara dengan suara rendah, seperti nyamuk, sedikit feminin dan lembut. Feng Weihan, Hua Hanyi, kalian berdua tidak berguna. Ayahmu jauh lebih baik darimu saat itu. Kudengar Paman Fengzi sering mengunjungi gedung itu ketika dia berusia 8 tahun, dan Paman Hua Chau mulai mengintip pada usia 6 tahun, gadis-gadis sudah mandi. Aku bahkan ragu apakah kamu adalah anak-anak ayahmu. Tuan muda di King Pau mengulurkan tangan dan mengetuk kepala mereka masing-masing, hampir menjatuhkan topi bambu mereka. Dan kemudian dia melihat-melihat keluar di luar pintu, dia terkeke dan berkata lagi pula, bukankah orang dewasa semua membicarakan berbagai hal di belakang gunung. Kami hanya datang untuk melihat, apa masalahnya. Jika Bibi Wubi dan Bibi Ruan menyalahkan saya, saya akan memikul tanggung jawab. Feng Weihan dan Hua Hanyi mengecilkan leher mereka pada saat yang sama. Mereka tahu betul bahwa ayah mereka menamai mereka berdua dengan kata Han di dalamnya, dan mengapa dia meminta mereka datang ke Chang Cheng untuk bermain dengan Tuan Muda semuanya. Sepanjang tahun, namun saat ini, mereka berdua masih ketakutan dengan tindakan berani Tuan Muda itu, wajah mereka memerah, namun diam-diam mereka mengutuk dalam hati, bukankah kamu berbeda dengan ayahmu. Meskipun ayahmu sangat romantis saat itu, dia tidak memiliki hobi mengunjungi gedung-gedung. Terlebih lagi, ayahmu tidak melakukan itu sampai dia berumur 15 tahun, tetapi kamu baru berusia 8 tahun. Hanya, saja mereka berdua melihat para tamu di dalam gedung dan setelah gadis itu tertegun sejenak, ketika pria yang sangat sombong itu berjalan ke arah mereka bertiga, Feng Weihan dan Hua Hanyi tanpa sadar menelan ludah dan berhenti berbicara. Sebaliknya, mereka berdiri tegak dan menjadi tegak. Kulit kepala terus berdiri diam. Hei, kamu tidak perlu khawatir, ikuti saja aku. Hari ini aku akan membiarkanmu menimba ilmu. Tuan Muda berjubah hijau berbisik kepada mereka berdua, lalu berbalik menghadap mereka. Badan sangat rileks, dan tangan berada di belakang punggung, seperti tamu yang akrab, sangat natural. Hanya dua tangan di belakangnya yang sedikit gemetar, menunjukkan kegugupannya. Meskipun dia memiliki nama lama, dia terlihat seperti perempuan, perubahan di matanya memberinya rasa yang istimewa, sosoknya cembung dan cekung, dan dia sangat es asteriski. Senyuman di wajahnya sangat ringan dan ramah, namun menampakkan sedikit pesona, yang sangat gerah. Tuan Muda berjubah hijau berangsur-angsur menjadi panas di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan tentang bagaimana dia akan mengatur beberapa keindahan untuk mereka nanti, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tersenyum seperti sebelumnya, sedikit membungkuk dan menundukkan kepalanya, menyatukan dua payudara besar dan sempurna, tampil di mata ketiga Tuan Muda. Hal itu pun berhasil membuat napas mereka menjadi lebih cepat. Namun kata-kata ini membuat hati ketiga Tuan Muda, yang berangsur-angsur menjadi panas, tiba-tiba menjadi dingin. Tuan Muda Yesihan, jika Anda tidak kembali, saya pikir permaisuri King Wu akan membakar pavilion Mingyue nanti. Tidak, sepuluh keseluruhannya seharusnya dibakar di jalan Tadusan. Desir, desir, desir. Awalnya, aku hanya berpikir agak aneh kalau ketiga anak ini datang ke gedung itu, tapi sekarang sebagai segera setelah lelaki tua itu mengatakan ini, seluruh rumah dipenuhi dengan kegembiraan, ketika beberapa pejuang yang kuat mendengar apa yang dia katakan dengan jelas, tubuh mereka terguncang, dan mereka semua mendatangi Tuan Muda berjubah hijau dengan sedikit kebingungan. Yesihan, nama ini sepertinya familiar. Sesaat kemudian, para pejuang ini tiba-tiba terbangun. Kebingungan di matanya berubah menjadi panik. Dia mulai mengoleskan minyak di telapak kakinya dan berjalan diam-diam ke halaman belakang. Akhirnya, dia berjalan keluar dari pintu belakang dan menghilang ke lautan luas manusia. Uh, Tuan Muda berjubah hijau, yang dikenal sebagai Yesihan, menyentuh hidungnya. Wei Wei sedikit malu dan kesal. Dia tidak menyangka bahwa dia telah membenamkan kepalanya begitu rendah, dan dia tidak menyangka bahwa identitasnya akan tetap dikenali. Ini sama sekali tidak menyenangkan, jadi dia berkata dengan marah apakah kamu mengancamku? Apakah kamu tidak takut aku akan membakar gedungmu? Huff, kalian tiga orang menyebalkan kecil, segera kembali ke pavilion Hansin. Tanpa menunggu balasan, mereka bertiga teringat pesan di pada saat yang sama, pesan yang familiar terdengar. Mendengar transmisi suara, wajah Tuan Muda Yesihan tiba-tiba menjadi terkejut, dan dua Tuan Muda di sampingnya juga menjadi sangat sedih. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bertiga berbalik dan berjalan keluar, menghilang di jalan cangceng. Suasana hati Ye Qingwu sedang buruk. Bukan hanya dia, tetapi seluruh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di benua Yanlong berada dalam suasana hati yang buruk dalam beberapa tahun terakhir. Kaisar Han belum kembali ke daratan selama 10 tahun, 10 tahun di sini, dan 5 tahun di alam dewa, dapat dimengerti bahwa dia mungkin tertunda karena sesuatu dan tidak dapat kembali. Yang tidak dapat dipahami semua orang adalah, dot dia belum mengirimkan berita apapun selama 10 tahun. Permaisuri Ye Qingwu melahirkan seorang putra 8 tahun lalu, setelah itu, dia meminta Tuhan Lu untuk terus menghubunginya dan mengirim pesan kepadanya. Tapi dia masih belum mengirimkan kabar apapun kembali. Ini sangat tidak normal. Ye Qinghan adalah orang yang sangat penyanyang. Setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang ayah, tidak mungkin untuk tidak kembali menemuinya, dan tidak mungkin untuk tidak kembali dengan membawa pesan. Satu-satunya penjelasan, sesuatu terjadi padanya. Memikirkannya lagi, terakhir kali dia kembali, dia memberikan sejumlah besar kristal ilahi, artefak, dan pil, dan juga mengatur banyak hal, seolah-olah mengatur pengaturan pemakaman, dan firasat buruk semua orang menjadi semakin kuat. Saya ingin menyerahkan novel setelah Guru Si pergi, dia tidak pernah kembali. Semua orang mulai merasa sedikit bingung. Jadi beberapa hari yang lalu, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di daratan berkumpul di Chang Cheng untuk pertemuan dan beberapa diskusi. Akhirnya, diputuskan bahwa semua prajurit yang memiliki kristal dewa puncak jenderal mulai memurnikan kristal dewa secepat mungkin, dan kemudian, jika Kaisar Han belum kembali, semua orang akan pergi ke alam dewa bersama-sama untuk menemukan Kaisar Han. Ye Qingwu adalah salah satu orang yang memiliki kristal ilahi umum ilahi, dan dia juga orang yang paling mengkhawatirkan Ye Qinghan dan memiliki suara paling keras dalam meminta pergi ke alam dewa. Mereka bertiga menjalani kehidupan yang sangat sulit selama 10 tahun terakhir, mereka menamai bayinya Ye Xihan yang artinya mengungkapkan kerinduannya. Namun setiap kali mereka memanggil nama ini, kerinduan di hati mereka menjadi sedikit lebih kuat. Semua orang baru saja menyelesaikan diskusi, dan Ye Qingwu berencana mundur. Tepat ketika kesadarannya hilang, dia menemukan bahwa bocah cilik Ye Xihan benar-benar pergi berbelanja dengan kedua putra Feng Zi dan Hua Cao secara terbuka dan jujur, sehingga suasana hatinya yang sudah buruk menjadi lebih buruk saat ini. Berlututlah. Di aula pavilion Hansin, beberapa pelayan berdiri di samping, menurunkan tubuh mereka dan tidak berani bernapas. Mereka memandangi permaisuri Qingwu yang marah dan tiga tuan muda yang berlutut di aula. Sangat gugup. Feng Weihan dan Hua Hanyi tidak terlalu banyak berpikir. Mereka berlutut di tanah dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Namun, Xiao Ye Xihan, yang berdiri di tengah, mengangkat wajah kecilnya, menggigit bibir dan tampak keras kepala. Menari ringan di malam hari, menolak untuk berlutut. Aku menginginkannya. Hah! Ye Qingwu mengangkat alisnya, merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan mendengus dingin. Suhu di aula tiba-tiba turun. Sepertinya dia sudah dalam suasana hati yang buruk, dan dia benar-benar marah pada saat ini, berdiri. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa ibu memintaku untuk berlutut. Tentu saja Xiao Ye Xihan tahu bahwa Ye Qingwu sudah sangat marah, tetapi dia masih berdiri dengan keras kepala. Kalian berdua, kembalilah dan minta maaf kepada ibumu. Semuanya, keluar juga. Ye Qingwu menoleh dan tidak melihat ke arah Xiao Ye Xihan. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan mengusir yang lain. Tunggu sampai semua orang keluar. Namun, dia mengabaikan Xiao Ye Xihan, tetapi menghela nafas dengan sedih, memandang keluar jendela dengan linglung, dan setelah sekian lama dia berkata dengan lemah mengapa kamu melakukan ini. Ekspresi kesedihan dan kekecewaan Ye Qingwu, sebaliknya, Ye Xihan, yang dengan keras kepala mengangkat wajahnya, melunak. Melihat ekspresi Ye Qingwu yang sangat lelah dan patah hati, tubuh kecilnya gemetar, dan dia perlahan berlutut, ada sedikit rasa malu di wajahnya, dan kemudian dia berkata dengan cara yang rumit ibu, apakah kamu tidak menyukainya. Merasa kedinginan. Mengapa kamu mengatakan itu? Ye Qingwu masih tidak menoleh ke belakang dan hanya berkata dengan ringan. Xiao Ye Xihan mengertakkan gigi dan akhirnya menarik nafas dan berkata Xihan, aku menemukan bahwa akhir-akhir ini ibuku dan kedua bibiku sepertinya. Tidak menyukai Xihan lagi, kedua bibinya telah mengasingkan diri selama empat tahun, dan mereka tidak melakukannya. Datang menemui Xihan, melihat Han, ibuku, selain berlatih, sering menghabiskan waktu sendirian di rooftop dalam keadaan linglung. Ada juga tiga kakek buyut, nenek Sis Hui, dan kakek Ye Qiang. Mereka semua sepertinya tidak suka Xihan lagi dan jangan main-main denganku seperti dulu. Jadi, makanya Xihan mungkin nakal. Ibu, jangan seperti ini, kamu bisa menghukum Xihan. Aku hanya ingin ibu lebih banyak bicara padaku, bahkan jika kamu memarahiku setiap hari. Ye Qingwu berbalik. Dia sedikit terkejut, dan berbalik untuk melihat Ye Xihan, yang sedang berlutut di tanah, menatapnya dengan air mata berlinang. Melihat itu dengan jelas dan halus wajahnya, hatinya tiba-tiba terasa seperti ditusuk, dan dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan. Dia mulai menangis tanpa suara, dan air mata mengalir di wajah cantiknya yang tidak berubah sama sekali, seperti seorang gadis, jatuh ke rok merah menyala, menetes ke tanah datar, dan menyebar ke bunga plum. Tentu saja dia tahu betul mengapa Ye Qingyu dan Yue Qing Cheng mengasingkan diri. Selain ingin berlatih keras dan pergi ke alam dewa untuk menemukan Ye Qinghan, mereka semua secara tidak sadar tidak ingin melihat Ye Xihan. Bukan hanya mereka, tapi terkadang dia tidak ingin melihat Ye Xihan, atau dia tidak berani menemuinya. Bukannya dia tidak mencintai Ye Xihan, tapi, karena wajah Ye Xihan sekarang semakin mirip Ye Qinghan, seperti replikasi ao Ye Qinghan. Setiap kali mereka melihat Ye Xihan, mereka akan memikirkan Ye Qinghan, dan ketika mereka memikirkan Ye Qinghan, hati mereka akan sakit. Xiao Ye Xihan melihat Ye Qingyu mulai menangis, dan menjadi lebih panik, berlutut dan menyeret kakinya. Mulai bergerak ke arah Ye Qingyu, Jinzai memeluk rat kaki Ye Qingyu, mengangkat kepalanya, dan berkata sambil menangis ibu, ibu, jangan menangis, Xihan tidak baik, Xihan tahu dia salah. Xihan harus mendengarkan ibunya di masa depan. Jika ingin Xihan berlatih bela diri, Xihan harus berkonsentrasi pada latihan dan jangan pernah keluar untuk menimbulkan masalah lagi. Xihan pasti akan menjadi pria jujur seperti ayahnya. Ye Qingyu dengan santai menyeka air mata di wajahnya, lalu mengulurkan tangan dan mulai dengan lembut menyeka air mata di wajah Ye Xihan. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata dengan lembut berdiri. Jangan menangis, kata ayahmu, ada batu kecubung di bawah lutut laki-laki, laki-laki bisa berkeringat, berdarah, tapi tidak menangis. Ye Qingyu sepertinya memikirkan pernyataan aneh yang sering dibuat Ye Qinghan dan pembicaraannya yang fasih dengan raut wajahnya. Senyum yang memabukkan, dia dengan lembut membelai kepala Xiou Ye Xihan dan berkata dengan sungguh-sungguh Ye Xihan, dengarkan aku baik-baik. Kamu sudah berumur 8 tahun dan kamu bukan anak kecil. Ayahmu berani membasmi orang ketika dia berumur 15 tahun dan dia mampu membasmi orang, jadi kamu sekarang adalah seorang lelaki kecil dan aku tidak akan menyembunyikan beberapa hal darimu. Bukan karena kedua bibimu tidak menyukaimu dan bukan karena kakek buyut dan kakek ketigamu tidak menyukai kamu. Tentu saja, bagaimana mungkin ibumu tidak menyukaimu. Ibu akan selalu menyukaimu. Ye Qingyu berhenti sejenak dan melanjutkan jangan salahkan mereka, mereka punya alasannya sendiri dan setelah hari ini, ibu juga akan mundur dan dia akan sering mundur. Karena kita semua besiaplah untuk pergi ke alam dewa. Jika kita tidak cukup kuat, kita tidak hanya tidak bisa pergi ke alam dewa, tetapi kita juga akan terbasmi jika kita pergi ke alam dewa. Pergi ke alam dewa, Xiaoye Sihan tertegun beberapa saat dan kemudian matanya berbinar-binar. Ibu, apakah kamu akan menemukan ayahmu? Baiklah, ayo kita cari ayahmu. Ayah, setelah kami menemukan ayahmu, kami akan kembali dan keluarga tidak akan pernah terpisah lagi. Berbahagialah jalani hidup yang baik. Ye King Wu menganggup dengan berat, tetapi melihat ke luar pintu dan ke arah langit biru di luar. Ayah, ayah, Xiaoye Sihan menatap kosong ke langit biru dan bergumam, mata hitam kecilnya yang murni penuh dengan harapan dan keinginan. Sepertinya ada wajah lembut di atas langit biru, menatapnya sambil tersenyum. Dewa rahasia, benua berkabut, pegunungan Feng Xia. Saya ingin teks lengkapnya. Lima tahun telah berlalu, dan tragedi di pegunungan Feng Xia perlahan-lahan dilupakan oleh semua orang. Pegunungan Feng Xia yang awalnya tenang dan tak bernyawa kini memiliki puluhan ribu bandit dewa yang berkumpul lagi. Buah aneh di pegunungan Feng Xia bisa bernilai puluhan juta batu dewa. Jika beruntung, Anda bahkan bisa melelang puluhan miliar batu dewa. Godaan besar ini menarik banyak bandit dan petualang untuk berkumpul di sana. Hanya saja tragedi lima tahun lalu dan tulang belulang yang sering terlihat di pegunungan mengingatkan para petualang dan bandit ini bahwa mereka tidak berani merajalela, semua orang bersikap rendah hati dan bersembunyi di terowongan di pegunungan dan hutan. Tidak ada yang berani mencegat dan membasmi pelancong yang lewat seperti sebelumnya. Tidak ada yang berani membasmi dengan sembrono seperti sebelumnya. Karena selain tragedi lima tahun tersebut, hal yang sangat aneh terjadi di pegunungan Feng Xia yang membuat mereka merasa sangat ketakutan dan ketakutan. Di tengah pegunungan Feng Xia, di dalam lubang besar, sebuah rumah kecil tiba-tiba berdiri, di dalam rumah tersebut ting maha dewa seorang wanita yang dingin dan cantik, wanita aneh yang sering menatap lubang tersebut dengan linglung. Di mana pegunungan Feng Xia berada, seseorang sebenarnya berani membangun rumah di sini secara terbuka, dan dia sendirian. Meskipun rana wanita ini tidak tinggi, hanya jenderal dewa tingkat pertama, tetapi selama beberapa tahun. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Karena ada tiga token yang tergantung di rumah itu, token yang dikenal oleh ketiga pejuang para dewa. Token Kota Longyang, Kota Feng Yan, dan Kota Piao Miao. Bahkan para bandit pemberani pun tidak akan berani menyentuh wanita ini dengan resiko dikejar oleh tiga kekuatan utama Kota Longyang, Kota Feng Yan, dan Kota Piao Miao. Oleh karena itu, pegunungan Feng Xia menjadi sangat aneh. Tiga kota utama bersama-sama melindungi seorang wanita. Yang paling penting adalah Kota Piao Miao mewakili Raja Piao Miao ini, semuanya hal yang sangat aneh, pemandangan yang sangat aneh, bahkan jika bahkan bandit yang kuat pun tidak punya nyali. Wanita itu menatap lubang itu dengan linglung untuk waktu yang lama, matanya penuh dengan keputus asaan, dan tiba-tiba dia bergumam pada lubang itu sudah empat tahun dan kamu masih belum keluar. Aku akan menunggumu lagi, enam tahun. Jika kamu tidak keluar setelah enam tahun, keluarlah. Aku akan masuk mencarimu, King Han, kamu baik-baik saja. Ya, dia adalah Ye Yao Rao. Saya ingin teks lengkapnya. Lima tahun lalu, Guru Si menemukannya dan memberitahunya bahwa Ye King Han jatuh ke lembah para dewa. Tanyakan padanya apakah dia akan menunggunya. Dia memberikan jawaban tegas, tetapi dia meminta agar dia menunggunya di pintu keluar lembah Feng Shen. Tuan Yan merenung sejenak, tetapi menyetujui permintaannya yang agak tidak masuk akal, dan akhirnya membangun rumah kayu untuknya di sini, dan juga secara khusus meminta tiga token dan menggantungkannya di rumah. Dia melihat kembali ketiga token yang bergoyang tertiup angin, Ye Yao Rao tahu bahwa ketiga token ini adalah peringatan bagi bandit di gunung, dan mereka juga memperingatkannya untuk tidak melakukan hal bodoh. Jika bukan karena ketiga tanda ini, dia mungkin sudah lama melompat ke dalam lubang, sambil menghela nafas sedikit, dia melihat ke lubang itu lagi, lalu kembali ke rumah dan mulai berlatih dalam pengasingan. Titik-titik-titik, Raja Dewa Pengembara sangat khawatir. Dia terbaring lemah di dalam gua, begitu lemah hingga dia bahkan tidak bisa membuka kelopak matanya. Dia sudah lama tidak berlatih, tapi dia sangat bangga bisa mencapai alam Raja Dewa hanya dalam puluhan ribu tahun. Di puncak Jenderal Dewa, dia mengambil bagian dalam penilaian Dewa Perang dan cukup beruntung untuk berhasil. Kemudian dia tiba-tiba mendapat pencerahan selama misi. Pada saat itu, dia berada di alam liar dan ada banyak bahaya yang mengintai di sekitarnya dia. Namun dia dengan tegas memilih pencerahan dan mempertaruhkan nyawa dan kematiannya. Pada akhirnya, dia cukup beruntung untuk menerobos. Tetapi dia berhutang budi kepada Dewa Perang keluarga Liu yang menjaganya saat itu. Dia tidak menyesal, dan pencerahannya sangatlah penting. Setelah menerobos ke alam Raja Dewa pada usia seperti itu, dia kembali ke paviliun Dewa Perang dan menjadi sasaran berbagai kekuatan. Namun, dia tidak menerima satu sisi, tetapi diam-diam memilih untuk berlatih sendiri, karena dia tahu bahwa paviliun Dewa Perang adalah kekuatan terbesar, dan pemilik paviliun sepertinya sangat menghargainya, sama seperti dia mengagumi ular berbisa. Dewa Perang Kali ini dia menerima pesan dari keluarga Liu. Dia tidak ragu-ragu dan memilih untuk membalas budi, dan kemudian dia bisa berlatih dengan tenang. Tapi dia tidak menyangka, prajurit di alam Dewa itu akan memiliki pedang aneh, yang akhirnya memungkinkan dia untuk jatuh ke tempat neraka ini. Ketika dia datang ke sini, dia sangat beruntung, dia berjuang melawan rintangan tiga kali dan selamat karena keberuntungan. Bukan karena dia kuat, tapi karena timnya kuat. Namun setelah tiga kali, ia tidak pernah berani berperang lagi, karena ia tahu bahwa keberuntungan tersebut tidak selalu menyertainya. Terutama ketika dia melihat bahwa orang-orang yang pergi berperang bersama semakin sedikit setiap kali kembali. Jadi dia menjadi semakin lemah, sangat lemah sehingga dia tidak bisa lagi mengangkat pisaunya, jadi sekarang dia tidak bisa bergabung dengan berperang bahkan jika dia menginginkannya. Dia tahu jika dia terus seperti ini, dia akan menjadi lemah dan mati. Bagaimanapun, itu adalah kematian, jadi dia memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Dia berjuang untuk membuka matanya, lalu berjuang untuk berdiri dan mulai terhuyung-huyung keluar, menuju tangga. Tangga itu kelihatannya sangat tinggi, namun dia tahu bahwa lantai dua sebenarnya tidak terlalu tinggi, tetapi baginya saat ini, tangga itu seperti tangga, begitu jauh dan tinggi. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan mulai memanjat. Butuh waktu seharian penuh untuk menaiki tangga pendek lebih dari seratus langkah. Hah! Dia akhirnya mencium suasana memabukkan di lantai dua, dan dia aku merasa sangat bahagia saat ini. Dia memejamkan mata dan berbaring di tangga di lantai dua, menghirup udara di lantai dua dengan rakus, membiarkan tubuhnya pulih perlahan. Namun, sebelum dia sempat menghirup nafas yang memabukkan ini, sebuah tombak melesat ke arahnya seperti ular berbisa. Cahaya dingin di ujung tombak bersinar terang. Dia tahu betul bahwa jika dia terkena tombak ini, kepalanya akan langsung hancur. Meledak, lalu jiwanya musnah dan mati total. Dia menarik nafas dalam-dalam lagi, menggunakan semua kekuatan yang baru saja dia kumpulkan, dan mengubahnya menjadi suara paling keras yang bisa dia teriakkan. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya. Dia tahu bahwa dia sedang berjudi, dan jika kalah, dia akan mati. Tapi, jika dia tidak berjudi, dia akan mati. Karena ini semua tentang kematian, lebih baik bertaruh. Dia merasakan tombak itu terus terbang ke arahnya, dan dia bahkan merasakan dinginnya ujung tombak itu menusuk alisnya, membuatnya kesakitan. Tapi dia tetap tidak bergerak karena dia tidak bisa bergerak. Pada saat itu, rasa dingin menghilang dalam sekejap, dan tombak tiba-tiba berhenti di antara kedua alisnya. Kemudian dia perlahan mundur dan tertawa, mengetahui bahwa dia telah memenangkan taruhan. Dia ditemui oleh manajer di lantai dua Gunung Lady, dan setelah menunggunya menceritakan kisah interaksinya dengan si Gek, dia secara khusus menjelaskan pisau itu secara detail. Dia melihat manajer lantai dua, Kaisar Kiyufeng, dengan senyuman di wajahnya yang semakin tebal, dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang benar lagi, jadi dia juga tertawa. Namun, sebelum senyumnya mekar sepenuhnya, dia melihat bor besi diarahkan tepat ke perut bagian bawahnya. Kemudian dia mendengar suara kristal ilahi pecah, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa sebenarnya sangat cerdas untuk tidak menceritakan rahasia ini ketika dia pergi ke lantai dua beberapa kali. Sebelum jiwanya dimusnahkan, dia memahami sebuah kebenaran, seperti ini sekali sebuah rahasia dibagikan kepada orang lain, seringkali itu berakhir menjadi rahasia orang lain. Kaisar Dewa Kiyufeng, manajer lantai dua suku Kaisar Guntur, memandang Raja Dewa Pengembara yang terbaring lemas di tanah dengan asenyum cerah di bibirnya, lalu dia membuka penutup pelindung ruangan dan berteriak dengan suara yang dalam tarik keluar prajurit yang masuk ke lantai dua ini dan kubur dia. Ye Kinghan sangat bersemangat, tetapi ada juga sedikit ketakutan selain kegembiraan. Empat tahun telah berlalu sejak saya menginginkannya. Tanda seru, dia berhasil selamat, dan dia masih hidup dan sehat. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan buah suci untuk saat ini. Yang paling penting adalah dia memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk naik ke level kedua. Memikirkan bibir merah Lanfei yang indah, dia mulai membayangkan betapa erotisnya berciuman basah bersamanya, menikmati lidah merah mudanya dan cairan manis di mulutnya. Menaklukkan seorang wanita adalah hal yang sangat memuaskan, terutama menaklukkan wanita berpangkat tinggi. Perasaan ini sangat mengasihkan dan sangat menyenangkan. Dia telah memenangkan 14 pertandingan berturut-turut. Dia memecahkan rekor tanah terlupakan dan mengejutkan seluruh tanah terlupakan, dan tentu saja seluruh Gunung Yudi. Dia, seorang pejuang jenderal dewa tingkat pertama, telah mencapai ketinggian yang bahkan belum dicapai oleh dewa perang kelas 7, Kaisar Guntur. Tentu saja dia tidak terlalu bangga, malah dia sedikit khawatir sambil bersemangat. Karena, garis hitam di benaknya hendak menembus lautan jiwanya. Meski begitu, dia selalu merasa khawatir selama 4 tahun. Meskipun setiap kali setelah serangan roh jahat, garis hitam memanjang sedikit perlahan. Tapi dia tahu betul bahwa setelah perang balasan berikutnya selesai, garis hitam ini pasti akan melintasi seluruh lautan jiwanya. Dia mendapat firasat buruk, dia merasa ketika garis hitam itu benar-benar menembus lautan jiwa, pasti akan ada masalah dengan jiwanya, dan itu akan menjadi masalah besar. Yang juga sedikit dia khawatirkan adalah, dia tahu dia terkenal. Tidak hanya semua prajurit di lantai 1 suku Yudi yang mengenalnya, bahkan sebagian besar prajurit di lantai 2 pun cukup memperhatikannya setiap kali ia naik ke lantai 2. Hanya saja dia belum pernah melihat selirlan lagi sejak dia melihatnya pertama kali, jika tidak, dia tidak akan tahu betapa indahnya ekspresi yang akan dia miliki saat melihatnya. Ia tahu bahwa menjadi terkenal bukanlah hal yang baik, apalagi jika tidak kuat, menjadi terkenal malah lebih berbahaya. Selirlan berkata bahwa bagi yang kuat, hukum di tempat manapun hanyalah selembar papirus. Dia tidak tahu apakah ada orang yang menemukan rahasia pedang pembasmi dewa miliknya, tapi begitu seseorang menarik perhatiannya, dia tahu itu akan sangat merepotkan, sangat merepotkan sehingga, dot dia tidak bisa mengatasinya. Bila angin dan pergerakan bumi sudah lama tercapai, namun tidak ada gunanya sama sekali, meski kecepatan pergerakan bumi bagus, namun masih sedikit tertinggal dari gaibnya angin. Terlebih lagi, saat dia menggunakan sihir bumi, angin tak kasat mata tidak bisa digunakan, jadi misteri ini tidak berguna baginya. Dalam 4 tahun terakhir, dia tidak pernah berkesempatan masuk ke ruang latihan nomor 1 lagi, dia juga tidak menyadari hukum apapun, dan jiwanya masih diam dan tidak mengalami kemajuan apapun. Setiap kali dia berlatih, dia harus berpikir kembali 10 ribu kali. Dalam 4 tahun terakhir, dia telah memikirkan kembali paling banyak ribuan kali. Pada akhirnya, dia masih mulai kehilangan akal dan mulai berpikir liar. Hal ini sangat sulit untuk dipraktikkan sehingga dia hampir ingin menyerah. Saya berlatih soul silence lagi selama sehari, tetapi masih gagal. Dia membuka matanya, menepuk Xiao Hei yang duduk di sebelahnya dan tidur siang, lalu berjalan keluar sambil menggendongnya. Dia berjalan ke dalam gua Raja Dewa berkepala banteng, yang sedang memahami hukum dengan mata tertutup. Merasakan seseorang masuk, dia membuka matanya. Melihat bahwa itu adalah Ye King Han, dia berdiri dengan sangat gembira. Raja Dewa Minotaur hanya ikut serta dalam pertempuran pemberontakan, namun ia mampu bertahan hingga sekarang. Semua ini karena Ye King Han, yang terus berpartisipasi dalam pertempuran dan kembali dengan kemenangan setiap saat. Buah suci di tangannya sudah berlebihan, dan Raja Dewa Kepala Banteng cukup baik padanya. Dia selalu menjadi orang yang merespons orang lain dengan baik. Jadi sesekali, beberapa buah suci akan dibagikan kepada Raja Dewa Minotaur untuk menjamin pasokan energinya. Raja Dewa Kepala Banteng juga menghela nafas, dia tidak menyangka Ye King Han bisa menang berturut-turut dan memberinya begitu banyak buah suci secara gratis. Sambil berterima kasih kepada Ye King Han, dia juga menyesali bahwa dia tidak salah menilai orang saat itu. Tentu saja, dia tidak akan dengan bodohnya bertanya pada Ye King Han bagaimana dia menembus level itu. Saudara Ye, apakah kamu bebas untuk datang hari ini? Jika kamu tidak mempersiapkan diri dengan baik, serangan balik terakhirmu akan terjadi 10 hari lagi. Dewa Minotaur Wang, mengeluarkan dua botol anggur dari cincin luar angkasa, menyerahkannya kepada Ye King Han, dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu dipersiapkan, apalagi 10 hari ini. Saudara New Tu, ini adalah dua buah suci. Setelah 10 hari, jika saya mati, terserah Anda untuk bekerja keras. Jika saya berhasil, saya akan menemukan acara untuk membas mimu. Dapatkan di lantai 2, Ye King Han membuka botol anggur, menyesapnya, dan mengungkapkan alasan kunjungannya hari ini. Raja Dewa Minotaur tidak menolak dan mengambil buah suci tersebut dengan rapi. Bagi mereka, ucapan syukur tidak perlu diucapkan di mulut, tetapi harus diingat di dalam hati. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan serius dengan cahaya menyala di matanya kamu pasti bisa melakukannya. Apa yang belum pernah dilakukan siapapun dalam jutaan tahun sejarah suku terlupakan, kamu sudah melakukannya, apalagi yang bisa menghentikanmu. Laju kemajuannya. Haha, jangan bicarakan ini, apakah itu berkah atau kutukan, kamu akan tahu dalam 10 hari. Ye King Han tersenyum sedikit dan tidak terus memikirkan masalah ini, tetapi bertanya tentang kultifasi saudara niutu, mengapa saya merasa begitu sulit untuk memadukan misteri. Setelah bertahun-tahun, saya seorang pemula dan belum mengenal perpaduan misteri, dan saya merasa sedikit tidak dapat memulai. Ye King Han tahu apa yang telah dia kembangkan, dan umumnya sulit untuk meminta nasihat, hanya sedikit orang yang akan membimbing Anda. Yang terpenting adalah setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda, dan apa yang orang lain anggap mungkin tidak cocok untuk Anda, jika Anda mengikuti jalan orang lain, kemungkinan besar Anda tidak akan mencapai kemajuan apapun selama ratusan ribu tahun. Hanya saja masalah ini sudah membekas di benaknya selama beberapa tahun, dan kini ia hendak ikut serta dalam serangan balik terakhir. Yang paling penting adalah Ye King Han merasa mungkin ada masalah besar kali ini, jadi dia memikirkannya dan memutuskan untuk menanyakan pertanyaan itu dalam pikirannya. Ini, Raja Dewa Tauren berhenti sejenak dan mengumpulkan pikirannya. Meskipun dia sedikit bingung dengan ketergesaan Ye King Han, dia tetap memutuskan untuk menjawab pertanyaannya dengan serius pemahaman hukum. Semua ini tergantung pada individu dan perpaduan hukum. Ini Anda perlu memahami setidaknya kelima misteri dasar dari sebuah rangkaian, dan kemudian menggunakannya dengan terampil, mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, dan bahkan melautkannya ke dalam darah Anda. Anda dapat menggunakannya dengan gelombang tanganmu. Penggabungan membutuhkan pencerahan pada saat tertentu, momen cahaya spiritual tertentu bersinar, dan dua misteri, atau lebih misteri, secara tidak sengaja dan diam-diam menyatu bersama. Selama fusi diperkenalkan, maka langkah selanjutnya adalah tentu saja, teruslah menyimpulkan dan mengonfirmasi, dan pada akhirnya akan berhasil. Lewat sini, ah, Ye King Han mengangguk. Lima hukum ruang angkasa itu misterius dan dia jarang menggunakannya sejak dia menyadarinya. Misalnya, dia tidak pernah menggunakan kejutan luar angkasa dan kekuatan luar angkasa. Jika Anda menunggu hingga ingin berintegrasi dan mulai membuat fantasi tergesa-gesa, tak heran Anda merasa tidak punya tempat untuk memulai. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mendapat ide, matanya tiba-tiba berbinar, dia menggosok tangannya, dan bertanya dengan sedikit bersemangat saudara Niutu, dapatkah hukum misterius dari sistem yang berbeda diintegrasikan. Misalnya, angin yang saya dipahami bisakah ketidak berwujudan digabungkan dengan sihir bumi. Ye King Han berpikir seperti ini. Angin yang tidak terlihat meningkatkan kecepatan, dan sihir bumi juga meningkatkan kecepatan. Jika keduanya memungkinkan, kecepatannya pasti akan melonjak. Satu-satunya tanggapan yang dia terima adalah bahwa Raja Dewa Tau Ren tampak seperti sedang melihat orang bodoh. Dia berkedip dan menatap Ye King Han sebentar. Setelah menyadari bahwa dia serius, dia berkata dengan sedikit malus saudara Ye, kamu. Kenapa kamu punya ide yang aneh? Apakah tidak ada yang memberitahumu tentang pengetahuan ini? Dia mulai bertanya-tanya bagaimana Ye King Han berhasil memenangkan 14 pertandingan berturut-turut. Dia bahkan meragukan kemampuan Ye King Han untuk memenangkan 14 pertandingan berturut-turut. Bagaimana Han mencapai tingkat jenderal ilahi? Ini adalah akal sehat paling dasar dalam kultivasi, dan dia sebenarnya menanyakan pertanyaan yang aneh. Melihat mata Ye King Han yang bingung, Raja Dewa Kepala Banteng terdiam sejenak dan mulai menjelaskan kepadanya hukum adalah perwujudan dari berbagai asal-usul antara langit dan bumi, dan hukum yang berbeda mewakili kekuatan dari asal-usul yang berbeda ini. Bagaimana bisa ini diintegrasikan? Bagaimana hal-hal yang sama sekali tidak ada hubungannya bisa bersatu? Saudara Ye, kamu tidak boleh memiliki pemikiran aneh seperti itu, dia akan membuatmu memasuki jalur kultivasi yang jahat, dan pada akhirnya kamu tidak akan membuat kemajuan sama sekali. Ye Ye King Han menyentuh hidungnya sedikit, tersenyum genit, dan mengakui bahwa itu hanya imajinasinya. Setelah mengobrol sebentar, ia kembali ke guanya dan mulai bermeditasi untuk mengembalikan kondisinya ke puncaknya. Sepuluh hari kemudian, itu akan menjadi serangan balik terakhir. Apakah Anda hidup atau mati tergantung pada saat ini? Di lantai dua gunung Yudi, aula kecil tempat kami sering berinteraksi dibuka kembali hari ini. Jaringan Novel Wu San keluar dari kamarnya karena terkejut selirlan telah hilang selama empat tahun, tetapi dia muncul lagi hari ini dan segera mengirim pesan kepadanya. Ia tidak berani gegabuh dan segera berhenti berlatih dan berjalan cepat menuju aula kecil. Dia selalu mengagumi selirlan, dan sekarang dia semakin mengaguminya. Dia, manajer lantai dua, sebenarnya berani menghilang selama empat tahun, jika Wu San tidak bertanggung jawab atas masalah kontraperang ini oleh satu orang dalam beberapa tahun terakhir, lantai pertama gunung Yudi akan berada di kekacauan. Terlebih lagi, selirlan menghilang, dan banyak tugas di lantai dua dilakukan dengan normal, hal ini membuat para prajurit di lantai dua mengeluh, bahkan ada yang diam-diam melaporkannya kepada orang dewasa di lantai tiga. Tapi tidak ada jawaban. Dia selalu mengira telah terjadi sesuatu pada selirlan, namun tidak ada manajer lain yang dikirim dari gunung Yudi. Saat ini, selirlan dapat muncul lagi di aula kecil itu, yang berarti dia masih menjadi manajer lantai dua. Dia menghilang tanpa alasan selama empat tahun, tetapi ketika dia kembali, dia masih menjadi manajer, sepertinya pesan dari seseorang di belakang selirlan memang bukan tanpa dasar. Salam, Tuan. Wu San melihat bahwa selirlan masih tetap cantik dan es asteriski seperti sebelumnya, dan merasa lega ketika dia melihat kuku biru muda centilnya. Wanita yang hanya berada di puncak alam Raja Dewa ini sepertinya memiliki pesona tersendiri yang bisa membuat orang merasa nyaman, sepertinya jika wanita ini duduk di sini, tidak akan ada masalah di lantai satu dan dua. Gunung Yudi. Saya memanggil Anda ke sini. Bukan apa-apa. Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa serangan balik akan dimulai besok. Anda akan memasukkan saya ke tim 9527. Saya ingin masuk dan melihat bagaimana dia meraih 14 kemenangan berturut-turut. Selirlan jaringan novel masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Sepertinya dia tidak merasa bersalah atau malu selama 4 tahun menghilangnya dan 4 tahun melalaikan tugas. Sebaliknya, ada sedikit ejekan dan sedikit kelicikan di matanya. Ini, beberapa garis hitam muncul di wajah Wu San apa yang sedang dilakukan selirlan. Dia, Raja Dewa Puncak, sebenarnya berani berpartisipasi dalam pertempuran di tim Jenderal Dewa. Ini sangat melanggar aturan antiperang yang ditetapkan oleh 5 kaisar saat itu. Jika ada yang menemukan benda ini, mereka pasti akan dieksekusi, dan bukan hanya dia tetapi dirinya sendiri tidak akan bisa lolos dari kematian. Jadi dia sangat ketakutan dan segera berlutut di depan selirlan dan berkata Tuhan, ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin, tolong berhenti bermain, itu akan membasmi orang. Lihat potensi Anda, Anda. Bisa T jika sesuatu terjadi padamu, aku akan bertanggung jawab. Lanfei meliriknya dengan ringan, tersenyum dan berkata, Tuhan, tidak, ini sama sekali tidak mungkin. 5 penjaga pasti akan menemukan Anda, dan mereka akan membasmi seluruh tim Anda secara langsung. Dan begitu suku lain mengetahui hal ini, 4 kaisar lainnya pasti akan datang. Jika Anda menyalahkan kaisar dan kaisar permaisuri, maka permaisuri akan sangat marah sehingga seluruh gunung Yudi akan mengalir ke sungai darah. Tuanku, ini, Wu San menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Penjaga setiap medan perang tidak hanya bertanggung jawab menjaga buah suci, tetapi juga bertanggung jawab memantau tim yang berpartisipasi dalam pertempuran. Selirlan, yang berada di puncak alam Raja Dewa, dapat dengan mudah dilihat oleh 5 orang dewasa tidak peduli seberapa banyak dia menyamar. Melihat ekspresi acuh-ta'acuh di wajah Selirlan, ekspresi Wu San menjadi semakin sedih. Selirlan ini sebenarnya lucu seperti anak kecil. Membiarkan seorang pejuang terus berpartisipasi dalam perang sudah melanggar aturan gunung Yudi, tapi sekarang harus melanggar aturan kontraperang. Meskipun ada orang di gunung Yudi, kontraperang dirumuskan bersama oleh 5 kaisar. Jika ini ketahuan nah, meskipun orang di belakangmu adalah permaisuri yang tinggal di istana gunung Yudi, permaisuri akan menyerahkanmu untuk dieksekusi di bawah tekanan 4 kaisar lainnya. Aku tahu kekhawatiranmu, tapi adil khawatir tentang itu ayo kita atur saja. Aku sudah memutuskan masalah ini, ayo lanjutkan. Lanfei masih menyimpan senyum tipis di wajahnya, memainkan kukunya yang indah, nadanya sangat tegas, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Tuhan, Wu San ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi menemukan bahwa Selirlan telah memalingkan wajahnya. Dia menghela nafas tanpa daya, mengangkat kakinya yang berat, dan berjalan perlahan keluar. Selirlan menutup perisai dengan lambayan tangannya, lalu mengulurkan jarinya, dengan lembut mengusapkan kukunya ke bibir merahnya yang indah, dan tiba-tiba tertawa terkikik, pria kecil ini sangat kuat, 14 kemenangan beruntun. Itu benar-benar mematahkan Little Rekor Kaisar Guntur. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Kaisar Guntur kecil ketika dia mendengar berita ini. Ya ampun, aku ingin melihat lebih dekat, anak kecil, rahasia apa yang tersembunyi di tubuh kurusmu. Boom. Koma petik 2. A suara familiar terdengar lagi di Gunung Yudi, puluhan ribu prajurit di Gunung Yudi tingkat pertama dikejutkan oleh suara tersebut, satu demi satu terbangun, dan berkumpul di luar secepat mungkin. Ye King Han membuka matanya, matanya yang tenang berangsur-angsur menjadi berapi-api, dan akhirnya berubah menjadi semangat juang yang kuat. Bos, kamu pasti akan berhasil. Xiao Hei muncul dari lengan bajunya, mata kecilnya penuh semangat dan harapan. Haha, Xiao Hei, ayo pergi. Ye King Han tidak berkata apa-apa, berdiri dan berjalan keluar. Desir, desir, desir. Tidak ada kejutan. Begitu Ye King Han berjalan keluar, barisan mata menyapu dia. Mata mereka tidak mati seperti sebelumnya, tetapi penuh rasa ingin tahu, kejutan, kekaguman, iri hati, dan sebagainya, perasaan campur aduk. Ye King Han menganggup kepada Raja Dewa berkepala banteng yang berdiri di sampingnya di pintu masuk gua, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan menuju kerumunan, dan kemudian berdiri di samping dalam diam. Merasakan tatapan dari belakangnya, Ye King Han menertawakan dirinya sendiri, mungkin dia adalah pendatang baru pertama di seluruh suku Yudi yang mendapat perhatian seperti itu. Di saat yang sama, saya juga sedikit terkejut, kali ini 30 ribu prajurit keluar dan berperang melawan mereka setiap 3 bulan, ratusan orang tewas setiap saat. Selama bertahun-tahun, jumlah prajurit tingkat pertama suku Yudi tidak berkurang banyak. Dari mana suku Yudi mendapat tambahan personel sebanyak itu, hanya dengan melihat pintu masuk lubang dalam di pegunungan Feng Shia, mustahil banyak orang tersedot setiap saat, bukan? Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena di tangga di lantai 2, komandan lapis baja hitam dan tim pemimpin pasukan perlahan berjalan menuju ke sini. Itu masih merupakan gambar yang sangat tidak teknis, masih merupakan undian yang sukses tanpa ada kecelakaan, dan ribuan orang masih berjalan menuju kejauhan dalam diam. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Ye Kinghan menoleh ke belakang dan melihat ke arah gunung Yudi yang lurus, diam-diam dia berpikir di dalam hatinya, akankah dia seberuntung sebelumnya dan kembali ke gunung Yudi lagi dan berjalan ke lantai 2. Dua hari kemudian, tim Kaisar Dewa dan tim Raja Dewa mulai berpisah. Tapi yang membuat Ye Kinghan sedikit bingung kali ini adalah komandan Wuxian lapis baja hitam tidak pergi bersama tim Kaisar Dewa, tetapi benar-benar berjalan bersama tim Jenderal Dewa. Kemudian tim Jenderal Dewa dibagi menjadi beberapa kelompok lagi, tetapi Wuxian, komandan lapis baja hitam, mengikutinya lagi, Ye Kinghan tahu bahwa pasti karena dialah Wuxian secara pribadi memimpin tim Jenderal Dewa dengan kehormatan menjadi pemimpin. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa di dalam timnya, seorang prajurit yang mengenakan baju besi abu-abu yang sama dengannya berdiri tidak jauh di belakangnya, dengan sepasang mata Phoenix yang menatapnya dengan penuh minat. Wuxian sangat gugup, meski wajahnya masih dingin dan tenang, tanpa disadari telapak tangannya berkeringat. Aku menginginkannya tangannya dan kelopak matanya yang sedikit bergerak-gerak menghianati suasana hatinya. Dia tahu bahwa muncul di tim Jenderal Ilahi agak mendadak, tetapi dia tetap datang karena ada seorang pejuang di tim yang merupakan atasan langsungnya, dan dia harus datang. Kesadarannya memindai Selirlan lagi, dan dia merasa sedikit lebih tenang, Selirlan benar-benar misterius. Pada saat ini, dia sebenarnya menyamar sebagai prajurit Jenderal Dewa Tingkat Ketiga, kultivasi kaisar Dewa Tingkat Kedua tidak dapat mendeteksi penyamarannya sama sekali. Namun memikirkan semua misteri dan keanehan Selirlan, dia tidak terlalu terkejut. Mengambil nafas dalam-dalam lagi, dia terus berjalan ke depan, lereng bukit merah dan hanya lima penjaga sudah terlihat. Salam kepada lima penjaga. Wuxian memberi hormat dengan hormat. Di permukaan, dia tetap sangat tenang dan acuh-ta'acuh, tetapi di dalam hatinya dia sangat khawatir. Jika kelima orang dewasa ini menemukan sesuatu, bahkan kaisar hujan tidak dapat melindungi mereka. Kelima orang dewasa ini berhak membasmi mereka saat itu juga. Masuk ke medan perang, sebuah suara samar terdengar, yang terdengar seperti suara alam di telinga Wuxian. Meskipun Wuxian bingung, semua penjaga gunung Sengguo memiliki kekuatan dewa perang kelas 6, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak mengetahuinya. Mungkinkah metode penyamaran Selirlan begitu ampuh? Bisakah dewa perang kelas 6 menyembunyikan wajahnya? Namun dia tidak berani berpikir terlalu banyak dan memimpin semua orang menuju lereng bukit merah dengan cepat. Begitu dia memasuki medan perang, kepala Ye Kinghan segera terbentur, dan roh jahat mulai meletus. Tapi dia tidak panik. Itu terjadi setiap kali dia memasuki medan perang, dan setiap kali intensitasnya sama kuatnya dengan yang pertama kali, dia sudah terbiasa dengannya. Para prajurit yang memasuki medan perang bersama-sama melirik ke arah Ye Kinghan, dan ketika mereka melihat tubuhnya sedikit gemetar. Kekuatan ilahi mereka bersinar satu demi satu, dan mereka hampir membasmi Ye Kinghan. Novel Network hanya melihat mata dingin komandan Wuxian di luar, mereka semua menekan niat membasmi di dalam hati mereka. Mereka sangat gugup terhadap Ye Kinghan, bukan hanya karena Ye Kinghan telah memenangkan 14 kemenangan berturut-turut. Yang paling penting adalah 14 kemenangan berturut-turutnya disertai dengan 14 serangan balik, monster prajurit dan monster yang berpartisipasi dalam pertempuran dengannya semuanya terbasmi, dan tidak ada satu orang atau binatang pun yang keluar hidup-hidup. Mereka tahu bahwa jika tidak terjadi hal tak terduga kali ini, mereka pada akhirnya akan mati. Jadi ketika mereka melihat Ye Kinghan mulai mendapatkan roh jahat, mereka semua menunjukkan niat membasmi yang samar-samar. Selirlan memandang Ye Kinghan, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya dalam sekejap, dengan sedikit keterkejutan dan senyuman penuh makna muncul di matanya. Dia sangat tertarik dengan bagaimana Ye Kinghan menang setiap saat, tapi yang paling dia minati adalah bagaimana Ye Kinghan menekan roh jahat yang semakin kejam dalam pikirannya. Yang mengejutkannya adalah Ye Kinghan menekan aura jahat dengan begitu mudah, dia diam-diam duduk bersilah di sudut dan mengamati Ye Kinghan dengan cermat, matanya melengkung ke bulan sabit, seperti burung yang licik, perubah. Hah, benang hitam ini akan menembus lautan jiwa. Tampaknya setelah pertempuran selesai, benang itu akan menembus sepenuhnya. Aku tidak tahu hal aneh apa yang akan terjadi setelah menembus. Ye Kinghan menghela nafas sedikit, si jahat semangatnya surut lagi, dan garis hitam menjadi lebih panjang lagi, dia sangat yakin bahwa ketika pertempuran selesai, garis hitam pasti akan menembus lautan jiwa. Sasyasyah, pertempuran dimulai dengan kedatangan sekelompok monster-monster dengan mata merah dan aura kekerasan dan pembasmi. Ketika perisai benar-benar berubah menjadi hitam, semua prajurit mulai bergegas menuju monster-monster tersebut. Ini adalah praktik dari pejuang dari empat suku. Lagi pula, mereka semua adalah alien, jadi mereka tidak bisa memanfaatkan monster, bukan? Ye Kinghan memandangi para pejuang suku Yudi dan mulai diam-diam berpisah darinya, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Ia tahu bahwa kemenangannya diiringi ribuan mayat, setiap prajurit suku Yudi bertarung dengannya, tidak ada satupun yang kembali. Meskipun para pejuang suku tidak mengetahui alasannya, mereka secara tidak sadar tetap menjaganya. Dia tidak memperhatikan dan mulai berkeliaran dengan sikap rendah hati, akhirnya, dia menarik seorang prajurit dengan jenderal dewa tingkat kedua dan berlari ke sudut untuk memulai pertarungan. Pertempuran terus meningkat, monster-monster itu hampir mati, dan lebih dari seratus mayat prajurit berjatuhan. Nafas di udara menjadi husyuk, tanah hitam kembali diwarnai merah tua oleh darah, dan huru hara besar akan segera dimulai. Lanfei bertarung dengan seorang pejuang dengan mudah, matanya merah darah, tetapi hanya ada cahaya sesekali yang bersinar di merah darah, dan gerakan kakinya yang santai dan elegan. Tetap saja, Ye Kinghan dengan mudah merasakan sesuatu yang berbeda. Dia sedikit ketakutan. Sebagian besar prajurit di lapangan menjadi gila. Hanya beberapa prajurit di puncak jenderal ilahi yang masih kesulitan bertahan. Prajurit tingkat ketiga ini jenderal ilahi mengapa hal itu bisa bertahan begitu lama? Lanfei tersenyum pelan, matanya mulai memerah darah, gerakannya berangsur-angsur menjadi kacau dan gila, dan serangannya menjadi lebih ganas. Dia tahu jika dia tidak berpura-pura menjadi gila, anak ini tidak akan bisa menggunakan kartu trufnya, bukan? Sungguh. Tidak lama kemudian, dia melihat sebilah pisau. Sebuah pisau yang membuat matanya melotot. Pada saat ini, dia lupa bahwa prajurit dari seberang sedang mengaum dan menyerangnya dengan tombak. Pisaunya sangat aneh, berwarna hitam, lurus, seperti penggaris besi, tetapi ada bilahnya. Dan gagang di bawahnya seperti gagang pedang, yang sangat aneh. Ada tekstur aneh pada bilahnya, dan ada dua karakter besar dengan burung phoenix terbang, pembantaian dewa. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin seorang pejuang manusia menggunakan pedang ini? Ini luar biasa. Pembacaan, menara seperti pecahan kaca, ia mulai berubah menjadi bubuk. Serangan ini begitu kuat hingga menakutkan. Hanya saja selir Lan tidak terlalu memperhatikan kekuatan serangannya yang kuat. Sebaliknya, dia menatap kosong pada sosok lemah yang memegang pisau. Nafas dingin dan jahat yang dihembuskan oleh pedang pembasmi dewa, serta kabut hitam yang mengepul, menyebabkan para prajurit di lapangan dan mereka yang menjadi gila berguling-guling di tanah tanpa banyak usaha. Tapi yang sangat aneh adalah, Lan Fei tidak terpengaruh sama sekali dan masih berdiri diam di sudut. Tidak ada warna di matanya, hanya kebingungan dan keterkejutan. Ketika dia melihat para prajurit itu jatuh dengan mudah ke pedang Ye Kinghan satu per satu, dia tidak terlalu terkejut. Pedang ini sudah tidak asing lagi bagi beberapa pejuang di alam dewa. Dia tidak terkejut bahwa pisau ini telah meminum darah master terkenal yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa dan dengan mudah membasmi beberapa dewa, jenderal, dan pejuang kecil. Dia sedikit mengernyit dan diam-diam menyaksikan jumlah prajurit di lapangan semakin berkurang. Dia melihat pria kecil itu seperti hantu yang muncul dari sembilan netherworld, dengan mudah memanen nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat sosok yang semakin merah, hitam tanah. Dia, sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba bersinar, begitu terang hingga menyilaukan, semuanya bahkan lebih terang dari kristal ilahi yang mengambang di dalamnya. Yee! Kinghan melambaikan pembasmi dewa pedang, membasmi semua prajurit di lapangan, dia dicincang ke tanah, selama dia bisa merasakan nafas kehidupan. Dia akan menyerang dengan ganas sampai auranya benar-benar musnah. Hanya saja kesadarannya yang samar-samar merasa masih ada nafas hidup di tempat itu, tapi dia tidak bisa membasminya, sepertinya tidak peduli bagaimana dia membasminya, prajurit itu masih berdiri diam di sampingnya, menatapnya diam-diam sampai satu. Di atas kepalanya, titik cahaya mulai muncul di perisai hitam, dan dia perlahan mulai bangun. Terlepas dari keterkejutannya, ada seorang prajurit berdiri di lapangan, dan dia langsung jatuh ke tanah. Saya mulai merasakan garis hitam di lautan jiwa. Saat roh jahat itu perlahan menghilang, dia merasakan garis hitam itu perlahan bertambah panjang, dan akhirnya, tanpa mengherankan, garis hitam itu menembus jiwanya. Tapi, sesuatu yang sangat membuatnya ngeri terjadi, dia benar-benar merasa lautan jiwanya terbelah menjadi dua bagian. Lalu sebelum dia sempat panik, dia tiba-tiba mulai berguling-guling di tanah dengan kepala di tangan, gulungan itu sangat dahsyat dan gila. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada saat dia merasakan mata itu di pavilion Xiao Yao. Pada akhirnya, dia pingsan tepat di bawah tatapan mata Lanfei yang terkejut dan bingung. Penyimpangan Penulis 670 selamat menikmati Unic – 960 ng